Musashi Karya, Eiji Yoshikawa Buku 2, AIR Bagian 4 Perguruan Yoshiyoka hidup hari ini, yang tak kenal hari esok, di Jepang, pada awal abad 17, kesadaran orang mengenai hidup yang hanya selintas terdapat pada orang kebanyakan maupun pada golongan elit. General terkenal Odano Bunaga, yang telah meletakkan dasar-dasar bagi Toyotomi Hideyoshi dalam mempersatukan Jepang, menyimpulkan pandangan ini dalam sebuah saja pendek, umur manusia yang 50 tahun tidak lebih dari impian maya dalam perjalanan lewat perpindaban-perpindahan abadi kalah dalam suatu pertempuran kecil dengan salah seorang generalnya sendiri, yang menyerangnya secara mendadak dalam usaha balas dendam. Nobunaga bunuh diri di Kyoto pada umur 48 tahun 1605, sekitar dua dasar warsa kemudian, perang yang tak kenal henti antara para daimyo pada tokoknya sudah lewat. Tokugawa Ieyasu telah memerintah sebagai Sogun dua tahun lamanya. Lentera di jalan-jalan Kyoto dan Osaka bersinar terang sebagaimana pada masa kejayaan zaman ke Sogunan Ashi Kaga. Suasana umumnya riang dan penuh pesta tapi hanya sedikit orang yang yakin bahwa perdamaian itu akan kekal. Perang saudara selama lebih dari seratus tahun telah demikian mewarnai pandangan hidup rakyat, hingga mereka beranggapan bahwa ketenangan yang sedang berlangsung itu rapu belaka dan bakal berumur pendek. Ibu kota memang berkembang, tetapi ketegangan akibat tidak diketahuinya berapa lama keadaan itu akan berlangsung lebih merangsang keinginan rakyat untuk bersukaria. Sekalipun masih memegang kekuasaan, Ieyasu secara resmi sudah mengundurkan diri dari kedudukan Sogun. Selagi masih cukup kuat untuk menguasai Daimyo lain dan mempertahankan hak keluarga untuk berkuasa, ia menyerahkan gelarnya kepada anak lelakinya yang ketiga, Hidapada. Ada desas-desus bahwa Sogun baru akan segera mengunjungi Kyoto untuk menyatakan hormatnya kepada Kaisar, tapi semua orang tahu bahwa perjalanannya ke barat itu akan lebih dari sekadar kunjungan kesopanan. Saingan terbesarnya yang potensial, Toyotomi Hideyori, adalah anak Hideyoshi, penerus Nobunaga. Hideyoshi telah berbuat sebisa-bisanya agar kekuasaan tetap berada di tangan keluarga Toyotomi sampai Hideyori cukup umur, tetapi pemenang di Sekigahara adalah Ieyasu Hideyori masih bersemayam di Puri Osaka. Meskipun Ieyasu tidak menyingkirkannya, malahan mengizinkannya menikmati penghasilan tahunan yang besar jumlahnya, ia sadar bahwa Osaka merupakan ancaman besar. Tempat ini bisa menjadi titik kumpul yang mungkin dipakai untuk perlawanan. Banyak penguasa Fodal lainnya juga mengetahui hal ini. Mereka memasang taruhan yang jumlahnya sama untuk kemenangan kedua belah pihak. Mereka pun berbaik-baik dengan Hideyori maupun Segun untuk mengamankan diri. Sering orang mengatakan bahwa Hideyori memiliki cukup banyak Puri dan emas hingga bisa membeli semua samurai tak bertuan atau ronin di negeri itu, jika ia mau spekulasi kosong mengenai masa depan politik negeri itu merupakan bahan utama pergunjingan di udara Kyoto, perang pasti pecah, cepat atau lambat, tinggal masalah waktu, lentera-lentera jalan ini bisa padam besok, kenapa mesti pusing? Apa yang terjadi? Terjadilah, mari kita bersuka ria selagi bisa kehidupan malam yang sibuk dan tempat-tempat hiburan yang semakin meriah. Ini adalah merupakan bukti nyata bahwa kebanyakan penduduk memang melakukannya di antaranya adalah sekelompok samurai yang kini sedang berjalan membelok masuk jalan Shijo. Di samping mereka berdiri tembok panjang berplester putih yang berakhir pada sebuah gerbang mengesankan dan beratap mengagumkan. Sebuah papan kayu yang sudah hitam warnanya karena usia, memuat tulisan yang hampir tak terbaca lagi, Yoshio Kakempo dari Kyoto. Instruktur militer bagi para Sogun Ashi Kaga. Kedelapan samurai muda itu kelihatannya selesai berlatih pedang terus-menerus sepanjang hari. Sebagian mengenakan pedang kayu sebagai pelengkap pedang baja yang biasa, dan sebagian lagi membawa lemring. Mereka tampak kuat, jenis orang pertama yang melihat tumpahnya darah pada saat pertarungan senjata meletus. Wajah mereka sekeras batu dan mati mereka penuh ancaman, seakan selamanya berada di ambang letusan kemarahan. Kemana kita pergi malam ini? Chuan muda tanya mereka beramai-ramai sambil mengelilingi guru mereka. Kemana lagi kalau bukan ke tempat kemarin malam? Jawab sang guru dengan muram, Ah! Perempuan-perempuan itu semuanya jatuh hati kepada Chuan. Mereka hampir tidak memandang kami, barangkali dia benar, yang lain menyelah. Kenapa tidak kita coba tempat lain yang baru, di mana tak ada orang mengenal Chuan muda atau salah seorang dari kita sambil berteriak-teriak dan ribut pakruan, tampaknya mereka benar-benar tenggelam dalam persoalan ke mana akan pergi minum dan melacur mereka masuk daerah yang berpenerangan bal di sepanjang tepi sungai Kamau. Bertahun-tahun tanah itu kosong dan penuh ditumbungi rumput, benar-benar lambang kehancuran perang. Tetapi bersamaan dengan datangnya damai, nilainya pun melonjak. Rumah-rumah rapuh tersebar di sana-sini, tirai-tirai merah dan kuning pucat tergantung melengkung di pintu masuk. Di situ kupu-kupu malam menjalankan usahanya. Gadis-gadis dari provinsi tambah dengan muka berpupur sembarangan menyuli calon pelanggan. Perempuan-perempuan malang yang dibeli secara berkelompok itu memetik samison, alat musik yang belum lama populer. Mereka menyanyikan lagu-lagu mesumklan tertawa-tawa antara sesamanya nama tuan muda itu Yoshio Kaseijuro. Kimono coklat tua yang bagus potongannya menutup tubuhnya yang jangkung. Begitu mereka memasuki daerah pelacuran, ia menoleh ke belakang dan katanya kepada salah seorang dari kelompoknya, Toji, belikan aku topi anyaman, yang dapat menyembunyikan wajah Anda ya, Anda membutuhkannya bukan untuk di sini, bukan jawab Gion Toji, aku takkan minta kalau tidak membutuhkannya di sini. Decap Seijuro tak sabar. Aku tak suka orang melihat anak Yoshio Kakempo berkeliaran di tempat seperti ini, Toji tertawa. Tapi itu justru menarik perhatian. Semua perempuan di sini tahu bahwa kalau Anda menyembunyikan wajah dengan topi, tentunya Anda dari keluarga baik-baik, dan barangkali dari keluarga kaya. Tentu saja ada alasan lain kenapa mereka suka pada Anda, tapi itu salah satu di antaranya, Toji, sebagaimana biasa, sedang menggoda dan sekaligus menjilat tuannya. Ia menoleh dan memerintahkan salah seorang untuk mencari topi yang dimaksud, lalu ia berdiri menanti orang yang disuruh itu pergi melewati lentera-lentera dan orang-orang yang sedang bersukaria. Ketika orang yang disuruh itu kembali, Seijuro mengenakan topi dan merasa lebih santai, dengan topi itu, ucap Toji, Anda lebih tampak seperti orang yang tahu mau, sambil menoleh kepada yang lain-lain, ia melanjutkan jilatannya secara tak langsung, lihat, perempuan-perempuan itu semua melongok dari pintu, supaya dapat benar-benar melihatnya, tanpa jilatan Toji pun, Seijuro memang memiliki tubuh yang bagus. Dengan dua sarung pedang bersemir mengilat yang tergantung di sisinya, ia memancarkan kemuliaan dan kelas yang memang pantas bagi anak keluarga kaya. Maka tak ada topi jerami yang dapat menghentikan perempuan-perempuan itu menegurnya ketika ia lewat. Hei, tampan! Kenapa semi unyi di bawah topi jelek? Ayolah kemari! Saya ingin lihat yang di bawahnya, ayo, jangan malu-malu! Biar kami melihat, Seijuro menanggapi ajakan-ajakan menggode ini dengan berusaha kelihatan lebih tinggi dan lebih mulia lagi. Sikap ini diambilnya belum lama setelah ia, untuk pertama kalinya, berhasil dibujuk Toji untuk menginjakan kaki di daerah itu, dan ia masih malu dilihat orang di sana. Terlahir sebagai anak tertua pemain pedang terkenal, Yoshio Kakempo, tak pernah ia kekurangan uang, tapi sampai waktu belum lama berselang ia tak kenal dengan sisi buruk kehidupan ini. Perhatian yang ditunjukkan orang kepadanya membuat detak darahnya berpacu. Masih ada rasa malu yang disembunyikannya. Sebagai anak manja dari keluarga kaya, ia selalu suka pamer. Jilatan pengiringnya tak kalah ampuhnya dengan cumbuan perempuan, menyokong kesombongannya seperti racun yang manis. Oh, itu tuan dari jalan si Joujar salah seorang perempuan itu, kenapa Anda menyembunyikan wajah? Anda tidak bisa mengecoh siapapun, bagaimana perempuan itu bisa tahu siapa aku geram seijuro kepada Toji, pura-pura tersinggung, mudah sekali, kata perempuan itu, sebelum Toji dapat membuka mulut. Semua orang tahu, orang dari perguruan Yoshio Kakempo suka memakai warna coklat tua. Namanya warna Yoshio Kakempo. Warna itu populer sekali di sini, betul. Tapi seperti kau katakan, banyak orang lain yang memakainya juga, ya, tapi mereka tidak mengenakan hiasan tiga lingkaran pada kimononya, seijuro menunduk memandang lengan kimononya, aku mesti lebih hati-hati, katanya. Saat itu juga sebuah tangan dari belakang kisi-kisi terulur dan menarik pakaian itu, wah, wah, kata Toji. Menyembunyikan wajah, tapi tidak menyembunyikan hiasannya. Tentunya dia memang ingin dikenali. Jadi, saya kira, betul-betul tak mungkin sekarang untuk tidak singgah, semau mulah, kata seijuro yang tampak tak enak, tapi suruh perempuan ini melepaskan lengan bajuku, lepaskan, perempuan raung Toji. Beliau bilang, kami akan masuk para siswa itu pun berkerungun masuk ke bawah tirai warung. Kamar yang mereka masuki itu, hiasannya tanpa selera sama sekali. Gambar-gambar kampungan dan bunga-bungaan disusun ngorat marit, hingga sukar bagi seijuro untuk merasa senang. Namun yang lain-lain tidak memperhatikan joroknya lingkungan, Keluarkan seik perintah Toji, yang juga memesan beberapa penganan pilihan sesudah makanan datang. Uwada Ryohei yang menjadi tandingan Toji dalam permainan pedang berteriak. Keluarkan perempuan perintah itu diberikan dengan nada yang sama masamnya dengan nada yang dipakai Toji untuk memesan makanan dan minuman. Hei, Uwada Tua bilang, keluarkan perempuan. Kata yang lain-lain serentak menirukan suara Ryohei. Aku tak suka disebut Tua, kata Ryohei, memberengutkan muka. Memang aku lebih lama dari yang lain-lain belajar di perguruan ini, tapi kalian takkan menemukan uban dalam rambutku, kau menyemirnya barangkali. Siapa yang mengatakan itu, maju ke depan dan minum Sabtu Seloki sebagai hukuman susah-susah amat. Lemparkan ke sini Seloki Seh pun melayang di udara, dan ini balasannya, dan Sabtu Seloki lagi terbang. Hei, siapa yang menari seijuro berseru, kau menari, Ryohei. Menarilah, dan tunjukkan kau masih muda, boleh. Lihat Ryohei pergi ke sudut beranda. Di situ diikatkannya celemek merah milik pelayan ke belakang kepalanya, ditusukannya kembang pem ke dalam simpulnya, dan diambilnya sapu, lihat. Dia mau menarikan tarian perawan Hida. Mari kita dengarkan nyanyiannya juga, Toji Ia mengajak mereka semua menggabungkan diri, dan mulailah mereka mengetuk-ngetuk piring secara berirama dengan sumpitnya, sedangkan satu orang mendentang-dentangkan penjepit api ke pinggiran lo. Di balik pagar bambu, pagar bambu, pagar bambu, kulihat kimono berlengan panjang, kimono berlengan panjang di salju. Tenggelam dalam tepuk tangan sesudah baik pertama, Toji pun membungkuk, dan perempuan-perempuan melanjutkannya dengan iringan samisen. Gadis yang kulihat kemarin tak ada lagi hari ini. Gadis yang kulihat hari ini takkan datang lagi esok hari tak taulah apa yang terjadi esok, aku ingin mencumbunya hari ini di sebuah sudut, seorang siswa mengangkat mangkuk seh yang besar untuk rekannya. Katanya, bagaimana kalau minum ini sekali teguk tidak? Terima kasih, terima kasih. Katanya kau samurai, tapi tak bisa kau menghabiskan ini tentu saja bisa. Tapi kalau aku minum, kau juga mesti ya, itu adil pertandingan pun dimulai. Mereka minum seperti kuda di palungan, dan seik mengucur dar sudut-sudut mulut mereka. Kira-kira sejam kemudian, beberapa orang di antaranya sudah mulai muntah, sedang lain-lainnya tak bisa bergerak lagi dan hanya melotot kosong dengan mati merah. Satu orang yang punya kebiasaan bicara keras, dan semakin lantang bicaranya kalau makin banyak minumnya, menyatakan, apakah di negeri ini, di luar cuan muda, ada yang benar-benar mengerti teknik-teknik delapan gaya Kyoto? Kalau ada hik ingin aku ketemu dengannya. Hup seorang anggota perguruan yang duduk dekat Seijuro tertawa. Bicaranya tersendat-sendat, segulkan, dia mengumbar jelatan karena cuan muda ada di sini. Ada perguruan lain di samping delapan yang ada di Kyoto ini, dan perguruan Yoshioka ini tidak lagi yang terbesar. Di Kyoto saja ada perguruan Toda Seigen di Kurotani, dan Ogasawara Genshin Sai di Kitano. Dan jangan lupa Ito Ito Sai di Sirakawa, walaupun tidak menerima siswa, apa istimewanya mereka itu maksudku? Kita tidak boleh merasa kita ini satu-satunya pemain pedang di dunia, bajingan picik kamu seru seorang yang merasa tersinggung harga dirinya. Maju begini jawab si pengecam dengan tajam sambil bangkit, kau anggota perguruan ini, tapi kau mengecilkan gaya Yoshioka Kempo aku tidak mengecilkannya. Sekarang ini tidak seperti dulu, ketika guru mengajar para sogun dan dianggap pemain pedang terbesar. Sekarang jauh lebih banyak orang yang mempraktekan jalan pedang, tidak hanya di Kyoto, tapi juga di Eido, Hitachi, Echizen, Provinsi-Provinsi Dalam, Provinsi-Provinsi Barat, Kyushu di seluruh negeri ini. Ketenaran Yoshioka Kempo tidak berarti cuan muda dan kita semua ini pemain-pemain pedang terbesar masa kini. Itu sama sekali tidak benar, kenapa pula mesti membohongi diri sendiri pengecut. Kau pura-pura jadi samurai, tapi kau takut pada perguruan lain siapa yang takut. Aku cuma ingin kita menjaga diri dari rasa puas diri, tapi siapa kau ini, berani-berani memberi peringatan murid yang tersinggung itu meninju dada lawannya hingga terjatuh. Kau ingin berkelahi geram orang yang jatuh. Ya, ayo, murid-murid senior, Gion Toji dan Uda Ryohi, menengahi, berhenti kalian keduanya melompat, memisahkan yang berkelahi, dan mencoba meredakan kemarahan mereka. Tenang kami semua mengerti perasaan kalian, beberapa slokisek lagi dituangkan untuk mereka yang berkelahi, dan akhirnya keadaan normal kembali. Si penghasut sekali lagi memuji-muji dirinya dan lain-lainnya, sedang si pengecam, sambil menangis memeluk Ryohi, mempertahankan pendapatnya, aku cuma mengemukakan pendapat untuk kebaikan perguruan ini, sedangnya. Kalau orang terus menyemburkan jilatan, nama baik Yoshio Kakempo akhirnya akan runtuh. Percayalah, runtuh hanya si Ijuro yang tetap paling tenang. Melihat ini, Toji berkata, apakah Anda tidak menikmati pesta ini ah? Apa mereka itu betul-betul menikmatinya? Rasanya tidak, tentu. Inilah kira mereka bergembira, aku tak percaya kalau kelakuan mereka seperti itu, bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih tenang? Saya sendiri sudah bosan di sini, se Ijuro tampak sangat lega dan segera saja setuju. Aku ingin pergi ke tempat kemarin malam, maksud Anda Yomogia, di sana memang jauh lebih baik. Tadinya saya kira Anda memang ingin pergi ke sana, tapi di sana cuma buang-buang uang saja kalau membawa gerombolan orang bebal ini. Itu sebabnya saya giring mereka kemari murah, mari kita pergi diam-diam. Biar Yohei mengurus orang-orang ini, Anda pura-pura pergi ke belakang. Saya akan menyusul beberapa menit lagi, se Ijuro menghilang dengan lihainya. Tak seorang pun melihat di luar rumah, tak jauh dari situ, seorang perempuan sedang berdiri berjinjit, mencoba menggantungkan kembali lentera ke pakunya. Angin mengembus lilin lentera itu, dan ia menurunkannya untuk menyalakannya kembali. Punggungnya tegak di bawah tepi atap, dan rambutnya yang baru dikeramas tergerai di sekitar wajahnya. Untayan rambut dan cahaya lentera menimbulkan bayang-bayang yang terus berubah-ubah di kedua tangannya yang terulur. Semerbak kembang-pem mengambang di angin petang, Oko. Biar ku gantungkan lampunya, oh, cuan muda, kata Oko kaget, tunggu, ketika orang itu mendekat ternyata bukan se Ijuro, tapi Toji. Cukup tanya Toji, ya, bagus. Terima kasih, tetapi Toji melirik lentera itu, menganggapnya miring, dan menggantungkannya kembali. Oko heran, kenapa sebagian lelaki bisa begitu suka menolong dan penuh perhatian bila sedang mengunjungi tempat seperti ini, padahal di rumah sendiri mereka sama sekali menolak mengulurkan tangan. Seringkali mereka membuka dan menutup jendela sendiri, mengeluarkan bantal-bantal sendiri, dan melakukan selusin pekerjaan kecil lain yang tak terbayang akan mereka lakukan di rumah sendiri. Tapi Toji berpura-pura tidak mendengar, dan mempersilahkan tuannya masuk. Begitu duduk, se Ijuro berkata, tenang sekali di sini, saya buka pintu ke beranda, kata Toji di bawah beranda sempit itu berdesir air sungai Takaseh. Di sebelah selatan, di seberang jembatan kecil di jalan Sanjo, menghampar halaman luas Zui Senin, jajaran hitam Teramachi atau kota kumpulan Kuil, dan padang Miskantus. Tempat ini berada dekat Kayahara. Di sini pasukan Toyotomi Hideyoshi membantai istri, gundik-gundik, dan anak-anak kemenakannya, Regent Hideksugu yang kejam. Suatu peristiwa yang masih segar tersimpan dalam kenangan banyak orang Toji jadi gugup. Masih terlalu sepi di sini. Di mana saja perempuan-perempuan sembunyi. Rupanya tak ada pelanggan lain malam ini, lah gelisah sedikit. Saya heran, kenapa okolama betul. Dia malahan tidak membawakan kita teh, ketika akhirnya ketidaksabaran itu berubah jadi kegelisahan, ia tidak dapat lagi duduk tenang. Ia berdiri mencari tahu, kenapa teh tidak dihidangkan waktu melangkah ke beranda, hampir saja ia bertumbukan dengan akami yang sedang membawa baki berperni semas. Giring-giring kecil pada obinya berdering ketika ia berseru, awas. Bisa tumpah teh ini kenapa kau begitu lambat? Cuan muda di sini. Kurasa kau suka dia, lihat, tumpah sebagian. Ini salahmu. Ayo ambilkan lap, ha. Lancang kamu, ya. Di mana okol berhias tentu saja, jadi, dia belum selesai ya. Siang hari kami simbuk sekali, siang. Siapa yang datang siang-siang itu bukan urusanmu. Biarkan aku lewat, toji minggir, dan akami masuk kamar menyalami tamunya. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangan Anda, seijuro berpura-pura acuh tak acuh, memandang ke samping, dan katanya, Oh, kamu, akami. Terima kasih atas yang semalam, ia merasa jengah dari baki itu, akami menurunkan guci yang menyerupai pedupaan dan meletakkan di atasnya sebuah pipa yang bagian pengisap dan kepalanya terbuat dari keramik. Anda ingin merokok tanyanya sopan, rasanya tembakau baru-baru ini dilarang, memang, tapi semua orang masih juga merokok, baiklah, aku akan merokok. Saya nyalakan apinya, akami mengambil sejumpu tembakau dari sebuah kotak kecil dari kerang mutiara dan memasukkannya ke dalam pipa dengan jari-jarinya yang mungil dan molek. Kemudian dia selipkannya pipa itu ke mulut seijuro. Karena tidak terbiasa, seijuro memegang pipa itu dengan kaku, HMM, pahit, ia katanya. Akami mengikik. Toji kemana barangkali di kamar ibu, rupanya dia suka oko. Paling tidak, begitulah kelihatannya. Kukira dia sering datang kemari tanpa aku. Betul akami tertawa, tapi tidak menjawabnya. Apanya yang lucu? Kupikir ibumu suka dia juga, saya betul-betul tidak tahu, tapi aku yakin. Betul-betul yakin. Pertemuan yang menyenangkan, ya? Dua pasangan bahagia ibumu dengan Toji, kau dengan aku, berusaha selugu mungkin, seijuro meletakkan tangannya ke tangan Akami yang terletak di pangkuan. Akami menyingkirkan tangan itu dengan santun, tetapi tindakan ini malah membuat seijuro menjadi lebih berani. Ketika Akami berdiri, ia melingkarkan tangannya ke pinggang ramping Akami dan menariknya, tak usah lari, katanya. Aku tak akan menyakitimu, lepaskan protes Akami, baik, asalkan kau duduk lagi, seik. Saya cuma mau ambil seik, aku tak mau seik. Tapi kalau saya tidak ambil, ibu marah, ibu di kamar lain, sedang asik ngobrol dengan Toji, seijuro mencoba menggosokkan pipinya ke wajah Akami yang tertunduk, tapi Akami mengelak dan berteriak-teriak meminta tolong. Ibu, ibu seijuro melepaskannya, dan Akami lari ke belakang rumah seijuro jadi gundah. Ia kesepian, tapi tak ingin memaksakan kehendaknya pada gadis itu. Tak tahu apa yang hendak dilakukannya, ia mengerutu keras, aku pulang sekarang, dan turun ke gang luar. Semakin jauh ia melangkah, semakin merah tua mukanya, cuan muda, mau kemana? Cuan muda belum mau pulang, kan entah dari mana datangnya, okoh muncul begitu saja di belakangnya, berlari lewat ruang depan. Ia memeluk pinggang cuan muda, dan tampak rambut okoh sudah rapi dan riasannya sudah beres. Okoh minta pertolongan Toji, dan bersama-sama mereka membujuk seijuro untuk kembali duduk okoh membawakan sek dan mencoba mengembirakan seijuro, kemudian Toji mendatangkan kembali Akami ke kamar itu. Melihat betapa kecewanya seijuro, gadis itu pun melontarkan senyuman, Akami, tuang sedikit sek untuk cuan muda, ya, bu, kata Akami patuh, cuan liat sendiri, kata okoh. Tingkahnya seperti anak kecil saja, itulah daya tariknya dia masih muda, kata Toji sambil menggeser bantalnya ke dekat meja, tapi dia sudah 21 umurnya, 21? Tak kukira sudah setua itu. Dia begitu kecil. Kelihatannya baru sekitar 6 betas atau 17, Akami tiba-tiba jadi kembali hidup seperti ikan, dan katanya, betul? Oh, saya senang sekali. Saya ingin tetap umur 16 lamanya. Sesuatu yang indah terjadi, ketika saya umur 16, apa oh, katanya sambil menangkupkan tangannya ke dada. Saya tak bisa menceritakan pada siapapun. Tapi betul. Waktu itu tahun pertempuran di Sekigahara, dengan pandangan mengancam, Okoh berkata, Tukang bual. Kau jangan bikin kami bosan di sini. Pergi sana ambil samisenmu, sambil cemberut sedikit. Akami berdiri dan pergi mengambil alat musiknya. Ketika kembali, ia mulai bermain dan menyanyi, tapi kelihatannya ia lebih cenderung menghibur diri sendiri daripada menyenangkan hati para tamu malam ini. Kalau berawan, biarlah ia berawan, menyembunyikan bulan yang hanya terlihat lewat air mataku. Ia berhenti menyanyi, dan tanyanya, Anda paham, toji aku tak yakin. Teruskanlah, bahkan di malam yang tergelap pun tak hilang jalanku. Tapi oh, betapa kau memikatku. Yah, bagaimanapun dia memang sudah 21 tahun, kata toji. Seijuro yang selama ini duduk diam sambil menyandarkan dahi di tangan kini tergugah lagi, dan katanya, Akami, ayo minum seks sama-sama, ia mengulurkan sloki pada Akami dan mengisinya dari tempat pemanasannya. Akami meregutnya tanpa menolak-nolak lagi dan cepat menyerahkan kembali sloki itu pada Seijuro. Seijuro agak heran, katanya, bisa juga kau minum. Ia selesai meneguk bagiannya, Seijuro menawarkan lagi pada Akami, yang diteguk lagi dengan cekatan. Rupanya karena tak puas dengan ukuran sloki itu, ia mengambil sloki lain yang lebih besar, dan selama setengah jam sesudah itu ia terus menandingi Seijuro, sloki demi sloki Seijuro kagum. Gadis yang tampaknya berumur 16 tahun, dengan bibir yang tidak pernah dicium dan mati yang memejam malu, ternyata dapat mereguk seik seperti lelaki. Kemana saja perginya seik itu dalam tubuh mungil itu Anda sebaiknya berhenti saja, kata Oko pada Seijuro, entah kenapa, anak itu dapat minum semalam suntuk tanpa mabuk. Sebaiknya biarkan dia mensamisen saja, tapi ini benar-benar menyenangkan kata Seijuro yang kini betul-betul merasa senang karena merasa suaranya sudah terdengar aneh, Toji bertanya, Anda tak apa-apa? Tidak kebanyakan minum tak apa-apa. Malam ini aku tidak pulang, Toji bisa saja, jawab Toji. Anda dapat tinggal di sini selama Anda mau betulkan, Akami Toji mengedip pada Oko, kemudian menuntun Oko ke kamar lain, di mana ia mulai berbisik-bisik cepat. Ia mengatakan pada Oko bahwa kalau tuan muda sudah demikian bersemangat, berarti ia ingin tidur dengan Akami. Akan susah jadinya kalau Akami menolak. Tapi tentu saja perasaan seorang ibulah yang terpenting dalam hal-hal seperti itu atau dengan kata lain, berapa bayarannya nah desak Toji mendadak Oko menempelkan jarinya ke pipi yang berbeda tebal itu, berpikir, ya, ya, pikirlah desak Toji. Sambil semakin mendekati Oko, katanya, bukan pasangan yang jelek. Dia guru seni bela diri yang terkenal, dan keluarganya punya banyak uang. Ayahnya punya murid yang jumlahnya lebih banyak daripada murid siapapun di negeri ini. Dan lagi, dia belum kawin. Dari segala segi, ini tawaran menarik, nah, aku juga pikir begitu, tapi, tak ada tapi-tapian. Pokoknya jadi. Kami berdua akan menginap di sini. Tak ada penerangan di kamar itu. Dengan senaknya Toji meletakkan tangan ke bahu Oko. Justru pada waktu itu terdengar suara keras di kamar sebelah, di belakang, apa itu tanya Toji? Ada langganan lain Oko mengangguk, kemudian meletakkan bibirnya yang basah ke telinga Toji. Bisiknya, nanti, keduanya lalu mencoba bersikap biasa saja dan kembali ke kamar Seijuro, dan mendapati Seijuro seorang diri, tidurnya Nyak Toji mengambil kamar sebelahnya, merebahkan diri di kasur jerami. Ia berbaring di sana sambil mengetuk-ngetukan jarinya ke tatami, menantikan Oko. Oko lama tidak juga muncul. Akhirnya telupuk matu, Toji menjadi berat dan berlayarlah ia ke alam mimpi. Sudah siang ketika ia bangun esok harinya, wajahnya Masam Seijuro sudah bangun dan sedang minum di kamar yang menghadap sungai. Baik Oko maupun Akemi tampak cerah dan gembira, seolah-olah mereka telah lupa malam sebelumnya. Mereka sedang memujuk Seijuro agar mau berjanji. Jadi, Chuan akan ajak kami baiklah, kita pergi. Siapkan beberapa kotak makan siang dan bawa juga sedikit seik. Mereka bicara tentang Kabuki Okuni yang sedang mengadakan pertunjukan di tepi sungai di Jalan Sijo. Kabuki adalah tarian jenis baru yang disertai kata-kata dan musik, yang sedang digemari orang di ibu kota. Diciptakan oleh seorang jarawati bernama Okuni di Kudil Izumo. Kepopulerannya menyebabkan banyak orang lain meniru. Di daerah ramai sepanjang sungai itu berdiri panggung berderet-deret. Di sana kelompok-kelompok pemain wanita berlomba-lomba memikat penonton. Masing-masing berusaha mencapai taraf kepribadian sendiri dengan menambahkan tari-tarian dan lagu-lagu daerah yang istimewa ke dalam repertoarnya. Para aktris itu sebagian besar mulai sebagai wanita malam. Namun kini sesudah naik panggung, mereka biasa dipanggil untuk mengadakan pertunjukan di rumah-rumah orang paling kaya di ibu kota. Banyak di antara mereka menggunakan nama pria, mengenakan pakaian pria, dan mengadakan pertunjukan-pertunjukan yang menggetarkan sebagai prajurit yang gagah berani seijuro duduk memandang keluar pintu. Di bawah jembatan kecil di jalan sanjo perempuan-perempuan sedang mengelantang kain di sungai, pria-pria berkuda mondar-mandir di jembatan, apak kedua orang itu belum juga siap tanyanya kesal. Sudah lewat tengah hari. Lebam karena minum dan lelah karena menanti, sudah tak ingin lagi ia melihat Kabuki Toji, yang merasa jengkel karena pengalaman malam sebelumnya, tidak bersemangat seperti biasanya. Memang menarik membawa perempuan keluar, gerutunya, tapi kenapa justru waktu kita sudah siap berangkat, tiba-tiba mereka mulai ribut soal apa rambutnya sudah benar atau obinya sudah lurus. Berengsek betul pikiran seijuro melayang ke perguruannya. Ia seakan mendengar bunyi pedang kayu dan depak gagang-gagang lembing. Apa kata para siswanya tentang ketidakhadirannya? Tidak sanksi lagi, pasti adiknya, Den Shichiro, mendercap mengecamnya, Toji, katanya, aku tidak betul-betul ingin membawa mereka itu melihat Kabuki. Mari kita pulang, sesudah tuan berjanji yaa, mereka sudah begitu gembira. Mereka akan marah besar kalau kita ingkar janji. Saya akan menyuruh mereka buru-buru, dari gang rumah, Toji melayangkan pandang ke kamar tempat pakaian para wanita itu berserakan. Alangkah herannya iya, karena kedua wanita itu tidak kelihatan, kemana pula mereka itu tanyanya tak habis pikir di kamar sebelah pun mereka tak ada. Di sebelahnya lagi terdapat kamar kecil yang suram, tidak tembus matahari dan berbawa pakaian sepray. Toji membuka pintu, disambut oleh raungan kemarahan, siapa itu melompat mundur, Toji menatap ke dalam kamar sempit yang gelap itu, kamar itu beralastika rombeng, lain sekali dengan kamar-kamar depan yang menyenangkan, seperti malam dengan siang bedanya. Seorang samurai jorok tergeletak di lantai, pedangnya terletak sembarangan di atas perutnya, pakaian dan penampilannya tak bisa disangsikan lagi menunjukkan bahwa ia salah seorang ronin yang sering kelihatan bergelandangan di jalan-jalan. Telapak kakinya yang kotor menghadap muka Toji. Ia tidak berusaha bangun, terbaring saja di situ setengah sadar Toji berkata, oh, maaf, saya tidak tahu di sini ada tamu, aku bukan tamu pekek orang itu ke langit-langit, memancarkan bawa seik. Toji tidak tahu siapa orang itu, dan juga tak ingin berurusan dengannya, maaf, mengganggu, katanya cepat, dan membalik pergi, tunggu kata orang itu dengan kasar sambil bangkit sedikit. Tutup pintu kaget oleh kekasaran itu, Toji pun melakukan apa yang diminta, dan pergi begitu Toji pergi, muncullah hokoh. Dan dananya habis-habisan, jelas ingin kelihatan sebagainya besar. Seakan-akan sedang mengomeli anak kecil, ia berkata pada mata haci, nah, marah apalagi sekarang akhemi yang baru saja berdiri di belakang ibunya, bertanya, tak mau ikut kami kemana lihat kabuki okuni, mulut mata haci mencibir muat. Suami macam apa yang mau jalan bersama lelaki lain yang sedang mengejar-ngejar istrinya tanyanya pahit okoh merasa wajahnya bagai disiram air dingin. Matanya menyala marah, dan katanya, ini omongan apa? Apa maksudmu antara aku dan Toji ada apa-apa siapa bilang ada apa-apa kata-katamu itu yang bilang? Matah haci tidak menjawab lagi, katanya kamu lelaki walaupun okoh melontarkan kata-kata itu dengan penuh kejijikan, matah haci tetap diam dengan muka cemberut. Tapi kau membuatku muat jesisnya. Kau selalu cemburu tanpa alasan. Ayo, akhemi. Kita jangan buang-buang waktu untuk orang gila ini, matah haci mengulurkan tangan, mencekal kimono okoh. Siapa yang kau sebut orang gila? Apa maksudmu bicara begitu pada suamimu okoh melepaskan diri darinya? Kenapa tidak katanya kejam? Kalaukah seorang suami, kenapa tidak bertindak seperti suami? Siapa menurutmu yang memberi memakan, gelandangan tak berguna heh kau hampir tidak menghasilkan apa-apa sejak kita meninggalkan provinsi omi? Kau cuma menggantungkan diri padaku, minum sek dan malas-malasan. Mengeluh apalagi aku sudah bilang mau pergi dan kerja. Aku sudah bilang, menyeret batu pun aku mau buat dinding puri. Tapi itu tak cukup baik buatmu. Kau bilang tak bisa makan ini, tak bisa memakai itu, tak bisa tinggal di rumah kecil yang kotor tak ada yang kau sukai. Lalu tidak kau bolahkan aku melakukan kerja yang jujur, dan kau mulai membuka kedai minum yang busuk ini. Nah, tutup itu, ya, tutup itu pekitnya. Badannya pun mulai gemetar, tutup apa tutup kedai minummu, dan kalau ku tutup, mau makan apa besok aku bisa dapat cukup uang untuk hidup kita, biar dengan menyeret batu karang. Cukup untuk kita bertiga, kalau ingin angkat batu atau potong kayu, kenapa tidak pergi saja? Sana, jadilah buruh, atau yang lain, tapi kalau begitu, hidup sendiri saja. Susahnya, kau dilahirkan sebagai orang goblok, dan selamanya kau akan jadi orang goblok. Mestinya kau tetap tinggal di Mimasaka. Percayalah, aku tidak minta kau tinggal terus di sini. Kau bebas pergi, kapan saja selagi Mata Haci berusaha menahan air matu kemarahan, Oko dan Akemi berpaling meninggalkannya. Tapi lama sesudah mereka tidak kelihatan, ia masih juga menatap pintu. Ketika Oko menyembunyikannya di rumahnya dekat Gunung Ibuki dulu itu, ia merasa beruntung telah menemukan orang yang akan mencintai dan mengurusnya. Tapi sekarang rasanya sama saja seperti ditangkap musuh. Mana yang lebih baik? Menjadi tawanan, atau menjadi piaraan seorang janda jalang, dan tidak lagi menjadi lelaki sejati? Apakah lebih buruk merana di dalam penjara daripada menderita di sini, dalam kegelapan, dan selalu menjadi sasaran hinaan perempuan pemerang? Dulu ia pernah punya harapan besar pada masa depan, namun telah dibiarkannya Sundal berbeda dan bernafsu garang ini menurunkan rajatnya hingga sama tingkatannya dengan dia. Sundal Mata Haci menggigil karena berang. Anjin betina busuk air mata meluap langsung dari dasar hatinya. Kenapa, oh, kenapakah ia dulu tidak kembali ke Miyamoto? Kenapa ia tidak kembali kepada Otsu? Ibunya ada di Miyamoto. Saudara perempuannya juga, Iparnya juga, Paman Gon juga. Mereka semua begitu baik padanya lonceng di Sipoji tentunya berdentang hari ini. Seperti dentangnya pada hari-hari lain. Dan sungai Aido menghilir menyusuri alurnya, seperti biasa. Bunga-bunga berkembang di tepi sungai dan burung-burung nerkicau menyambut datangnya musim semi, sungguh tolol aku ini. Sungguh aku si tolol gila, goblok mata haci memukul-mukul kepalanya dengan tinjunya di luar, ibu dan anak perempuannya, disertai kedua tamu yang bermalam itu sudah berjalan sambil mengobrol dengan riangnya, kelihatannya sudah seperti musim semi orang bilang sunggun sebentar lagi akan datang ke ibu kota. Kalau dia datang nanti, kalian berdua tentunya dapat uang banyak, ya ah, tidak, saya yakin tidak. Kenapa? Apa samurai dari Aido tak suka main mereka terlalu kurang ajar, ibu, bukankah itu musik kabuki? Aku mendengar suara giring-giring. Juga suling, coba dengar anak ini. Dia selalu seperti itu. Dia pikir dia sudah di tempat pertunjukan, tapi, bu, aku sudah mendengarnya, sudahlah. Bawakan topi cuan muda ini, langkah-langkah kaki dan suara-suara orang itu mengambang sampai yomogi. Dengan meti masih merah karena marah, mata haci mencuri pandang dari jendela pada keempat orang yang bahagia itu. Ia merasa pemandangan itu sangat menghinanya, karena itu ia sekali lagi menjatuhkan diri di tatami di kamar yang gelap itu sambil mengutuki dirinya. Apa kerjamu di sini? Apa tak ada lagi harga dirimu? Bagaimana mungkin kau membiarkan segalanya seperti itu? Idiot! Lakukanlah sesuatu kata-kata itu ditujukan pada diri sendiri. Ia begitu marah pada kelemahannya sendiri yang seperti pengecut itu, dia bilang pergi. Baiklah, aku pergi demikian kilahnya. Buat apa duduk di sini mengemerutukan gigi? Umurmu baru 22. Kau masih muda. Pergilah dan lakukan sesuatu sendiri. Ia merasa tak bisa tinggal lebih lama lagi dalam rumah kosong dan lengang itu, tapi entah kenapa, tak mau ia berangkat. Kepalanya sakit karena bingung. Ia sadar bahwa kereh hidupnya beberapa tahun belakangan ini telah membuatnya kehilangan kemampuan berpikir dengan jelas. Bagaimana ia dapat menahan diri? Istrinya menghabiskan malam-malamnya menghibur lelaki lain, menjual kepada mereka pesona yang dahulu dicurahkan kepadanya. Malam ia tak dapat tidur, sedang di siang hari tak ada semangat untuk pergi. Tinggal diam di dalam kamar gelap ini, tak ada yang dapat dilakukannya kecuali minum dan semua itu demi sundal tua itu pikirnya. Ia pun muak dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa jalan satu-satunya untuk keluar dari hidup sekarat ini adalah meninggalkan segalanya dan kembali kepada aspirasi masa mudanya. Ia harus menemukan jalannya yang telah hilang namun, namun, ada daya tarik ajaib yang mengikatnya. Jenis pesona jahat apakah yang mengikatnya di sini? Apakah perempuan itu setan yang menyamar? Perempuan itu bisa memakinya, menyuruh nyainya, bersumpah bahwa ia cuma berban, tapi kemudian di tengah malam ia akan meleleh seperti madu dan mengatakan bahwa semua itu cuma gurawan dan ia sama sekali tidak bermaksud demikian. Lagi pula, sekalipun perempuan itu sudah hampir 40 tahun, bibirnya itu, oh, bibir merah cemerlang yang sama merangsangnya dengan bibir anaknya namun ini belum cerita seluruhnya. Pada dasarnya mata haci tak punya nyai untuk dilihat Oko dan Akemi bekerja sebagai buruk harian. Ia telah menjadi malas dan lembek, pemuda berpakaian sutera yang dari rasa saja dapat membedakan seik nada dari bikinan setempat, berbeda sekali dengan mata haci sederhana yang compang-camping, yang pernah ikut pertempuran di Sekigahara. Yang paling parah adalah bahwa hidupnya yang aneh dengan perempuan yang lebih tua itu telah merampas kebeliaannya. Dalam umur ia masih muda, tapi dalam semangat ia cabul dan pendengki, malas dan penggerutu, tapi akan kulakukan janjinya. Aku akan pergi sekarang sesudah menjatuhkan pukulan kemarahan terakhir ke kepalanya, Ia pun melompat bangkit, dan pekitnya, aku akan pergi dari sini hari ini juga ia mendengar sendiri suaranya tertahan karena menyadari bahwa tak ada orang lain yang akan menahannya pergi, dan tak ada sesungguhnya yang mengikatnya di rumah ini. Satu-satunya barang yang sungguh-sungguh miliknya dan tidak dapat ia tinggalkan adalah pedangnya, maka cepat-cepat ia selipkan pedang itu dalam mobilnya. Sambil menggigit bibir, ia berkata dengan penuh kepastian. Biar bagaimana, aku seorang lelaki, sebetulnya ia dapat menderap keluar lewat pintu depan, melambaikan pedang bagai seorang jenderal yang menang perang, tapi karena kebiasaan, ia sorongkan kaki ke sandalnya yang kotor dan keluar lewat pintu dapur sejauh ini belum ada masalah. Ia sudah di luar rumah. Tapi mau apa sekarang? Kedua kaki itu berhenti. Ia berdiri tak bergerak-gerak dalam angin musim semi yang menyegarkan. Bukan cahaya menyilaukan yang menahannya. Persoalannya adalah, kemana ia pergi pada saat itulah terasa oleh mata haci betapa dunia ini bagai lautan luas yang bergejolak, tiada pegangan tempat bergayut. Di luar Kyoto, pengalamannya hanya meliputi kehidupan di kampung dan satu pertempuran. Selagi terombang ambing oleh situasi, suatu pikiran lain mendadak datang dan membuatnya bergegas seperti anak anjing, pulang kembali melalui pintu dapur. Aku butuh uang, katanya pada diri sendiri. Aku pasti akan butuh uang. Ia langsung menuju kamar oko, digeledahnya kotak-kotak kosmetik, gagang cermin, peti laci, dan apa saja yang terpikir olehnya. Ia obrak-abrik tempat itu, tapi tak ada uang sama sekali. Tentu saja seharusnya ia sudah dapat mengira-ngira bahwa oko bukanlah jenis perempuan yang tidak bakal mengambil tindakan berjaga-jaga terhadap hal-hal seperti ini dengan kecewa mata haci menjatuhkan diri ke atas pakaian yang masih tersebar di lantai. Bau oko mengambang seperti kabut tebal di sekitar pakaian dalamnya yang terbuat dari sutera merah, di sekitar obinishijinnya, dan di sekitar kimononya yang celupan momoyama. Terbayang olehnya, kini oko sedang berada di lapangan pertunjukan di tepi sungai, menonton tari-tarian kabuki di samping toji. Ia pun membayangkan kulitnya yang putih dan wajahnya yang kenes merangsang, sundal iblis teriaknya. Pikiran-pikiran pahit dan kejam bangkit langsung dari isi perutnya kemudian, tanpa diduga-duga, timbul padanya kenangan pedih akan oksu. Sesudah lama berpisah, barulah ia dapat memahami kemurnian dan bakti gadis ini yang telah berjanji akan menantikannya. Dengan senang hati ia akan bersedia berlutut dan mengangkat tangan memohon di hadapannya jika kiranya gadis itu men memaafkannya. Tapi ia sudah putus dengan oksu, menelantarkannya demikian rupa, hingga mustahil baginya untuk menemui gadis itu lagi, semuanya gara-gara perempuan ini, pikirnya sedih. Sekarang, ketika sudah terlambat, segalanya menjadi jelas baginya, mestinya ia tidak memberitahukan apa-apa tentang oksu kepada oko. Ketika oko pertama kali mendengar tentang gadis itu, ia tersenyum kecil dan berpura-pura tidak acuh sama sekali, padahal sebetulnya ia sangat cemburu. Kemudian, apabila mereka bertengkar, ia selalu mengungkit soal itu dan mendesak agar mata haci menulis surat untuk memutuskan pertunangannya. Dan ketika akhirnya mata haci menyetujui dan melakukannya, perempuan itu secara tak tahu malu melampirkan satu surat dengan tulisannya sendiri yang jelas bergaya perempuan, dan tanpa perasaan sama sekali menyampaikan surat resmi itu melalui seorang pesuruh yang tidak dikenal, lalu apa pikir oksu tentang diriku rintih mata haci dengan sedih. Bayangan wajah oksu yang masih polos itu tergambar di depan matanya wajah yang penuh gugatan. Sekali lagi terbayang olehnya pegunungan dan sungai di Mimasaka. Ingin dia memanggil ibunya, sana keluarganya. Mereka semua begitu baik. Tanah di sana pun kini agaknya hangat dan menyenangkan, tak akan bisa lagi aku pulang pikirnya. Aku sudah membuang semua itu untuk, untuk, kembali dilanda kemarahan, dikeluarkannya semua pakaian oko dari peti-peti pakaian, dirobek-robeknya, kemudian serpihan-serpihan dan sobekan-sobekan itu dihamburkannya di seluruh rumah perlahan-lahan. Kemudian sadarlah ia bahwa ada orang memanggil dari pintu depan, maafkan, kata suara itu. Saya dari perguruan Yoshioka. Apakah Won Muda dan Toji ada di sini bagaimana aku tahu jawab mata haci pedas, mereka tentunya di sini. Saya tahu, memang tidak pantas mengganggu mereka selagi sedang mencari kesenangan, tapi ada satu kejadian yang sangat penting. Ini menyangkut nama baik keluarga Yoshioka, pergi sana. Jangan ganggu aku tapi apa tak bisa setidak-tidaknya Anda menyampaikan berita ini pada mereka? Tolonglah katakan bahwa seorang pemain pedang bernama Miyamoto Musashi sudah datang di perguruan, dan yah, tak seorang pun dari kami dapat mengunggulinya. Dia menunggu Won Muda kembali dan menolak pergi sebelum mendapat kesempatan menghadapinya. Tolonglah sampaikan pada mereka supaya lekas-lekas pulang Miyamoto. Miyamoto roda keberuntungan hari itu adalah hari aibi yang tak terlupakan bagi perguruan Yoshioka. Tak pernah sebelumnya pusat seni bela diri yang bernama besar ini menderita penghinaan yang begitu tandas murid-murid yang biasanya bersemangat kini duduk berkeliling dalam keputusasaan yang mengenaskan wajah mereka murung dan buku-buku jari mereka yang putih mencerminkan penderitaan dan frustrasi. Sebagian besar dari mereka ada di kamar depan yang berlantai kayu, sedangkan sebagian kecil di kamar samping. Hari sudah senja, biasanya mereka sudah berangkat pulang atau pergi minum. Tak seorang pun beranjak pergi. Senyap bagai kuburan. Suasana itu hanya dipecahkan oleh derit gerbang depan yang sesekali berbunyi, diakah itu apat Won Muda sudah kembali belum? Ini diucapkan oleh seorang lelaki yang sudah setengah sore itu bersandar putus asa pada tiang pintu masuk dan setiap kali pula orang-orang itu lebih dalam lagi terbenam dalam merawa kemuraman. Lidah-midah berdercap putus asa, dan pelukuk mereka melelahkan air mata pedih dokter keluar dari kamar belakang dan berkata kepada orang yang bersandar di pintu masuk, Saya tahu Seijuro tak ada di sini. Tapi apa Anda tidak tahu di mana dia sedang dicari? Barangkali sebentar lagi kembali, dokter mendeham dan pergi di depan perguruan itu, lilin altar pemujaan Hachiman dikitari lingkaran sinar yang melantunkan bencana. Tak seorang pun akan membantah bahwa pendiri dan guru pertama, Yoshio Kakempo, adalah orang yang jauh lebih besar daripada Seijuro atau adik lelakinya. Kempo memulai hidup hanya sebagai pedagang, seorang pencelup kain, tetapi dari tak henti-henti mengulang irama dan gerak pencelupan anti-luntur, akhirnya ia menemukan Kero baru memainkan pedang pendek. Sesudah mempelajari Kero menggunakan tombak kapak dari salah seorang prajurit pendeta yang cakap di Kurama dan kemudian mendalami delapan seni pedang gaya Kyoto, ia pun menciptakan gaya yang sepenuhnya orisinal. Teknik pedang pendeknya kemudian dipergunakan oleh Sogun-Sogun Ashikaga yang mendatangkannya sebagai guru resmi. Kempo adalah seorang ahli besar, orang yang kearifannya setara dengan keterampilannya sekalipun kedua anaknya, Seijuro dan Den Shichiro, menerima latihan sekeras ayahnya, mereka telah mewarisi kekayaan yang besar dan kemaskuran ayahnya, dan menurut pendapat beberapa orang itulah sebab dari kelemahan mereka. Seijuro biasa dipanggil tuan muda, tapi sebenarnya ia belum benar-benar mencapai taraf keterampilan yang dapat memikat banyak pengikut. Para siswa datang ke sekolah itu karena di bawah pimpinan Kempo, gaya Yoshioka telah menjadi demikian termashur, hingga bisa masuk sekolah itu saja sudah berarti diakui oleh masyarakat sebagai prajurit terampil sesudah runtuhnya. Pada kesegunaan Ashikaga Tiga Dasawarsa sebelum itu, keluarga Yoshioka tidak lagi memperoleh tunjangan resmi, tetapi pada masa hidup Kempo yang hemat, keluarga itu sedikit demi sedikit telah berhasil memukuk kekayaan besar. Selain itu ia memiliki bangunan besar di Jalan Shijo, dengan siswa yang jumlahnya lebih besar daripada perguruan manapun di Kyoto, Kyoto waktu itu adalah kota terbesar di negeri ini. Tetapi sebenarnya sekolah yang menduduki taraf puncak di bidang seni pedang itu tinggal namanya saja dunia DL luar dinding perguruan yang putih besar ini telah berubah lebih dari yang disadari oleh kebanyakan orang di dalamnya. Bertahun-tahun mereka telah menepuk dada, bermalas-malasan, dan hanya bermain-main, dan waktu pun melangkai mereka. Hari ini match mereka terbuka oleh kekalahan yang memalukan, setelah bertanding dengan seorang pemain pedang pedesaan yang tak dikenal menjelang tengah hari, salah seorang pesuruh datang ke dojo untuk melaporkan bahwa seorang yang menamakan dirinya Musashi berdiri di pintu, mohon diizinkan masuk. Ketika ditanya macam apa orang itu, pesuruh menjawab bahwa orang itu seorang ronin, datang dari Miyamoto di Mimasaka, umur 21 atau 22, kira-kira 1,83 meter tingginya, dan kelihatannya agak bodoh. Rambutnya yang tidak disisir setidak-tidaknya satu tahun diikat sembarangan saja dengan kain gombal yang kemerah-merahan, sedangkan pakaiannya begitu kotor, hingga susah ditentukan hitam atau coklatkah warnanya, poloskah atau berpola kembang. Pesuruh merasa mencium bau orang itu, tapi mengakui bahwa mungkin juga ia keliru. Tamu itu menyandang kantong kulit beranyam yang biasa disebut orang tas belajar prajurit, ini barangkali berarti ia seorang sudjusha, salah seorang dari para samurai yang banyak jumlahnya waktu itu, yang kerjanya mengembara dan menghabiskan waktu di luar tidurnya untuk mempelajari seni pedang. Namun demikian, kesan umum yang didapat pesuruh itu adalah bahwa orang yang namanya Musashi itu jelas janggal hadir di perguruan Yoshioka tersebut kalau orang itu hanya minta makan, tidak masalah. Tapi ketika orang-orang mendengar bahwa pengganggu bulukan itu datang ke gerbang besar untuk menantang Yoshioka Seijuro yang termasuhur itu bertanding, mereka pun terbahak-bahak. Beberapa orang berpendapat lebih baik mengusirnya saja tanpa banyak ribut, sedang yang lain-lain mengatakan mereka harus melihat dulu, gaya apa yang dipakainya dan siapa nama gunya pesuruh, yang sama merasa geli seperti yang lain-lain, pergi dan kembali lagi dengan kabar bahwa tamu itu sewaktu masih kanak-kanak belajar menggunakan pentung dari ayahnya, dan kemudian memungut pelajaran dari prajurit mana saja yang lewat di kampungnya. Meninggalkan rumah ketika berumur 17, dan karena alasan-alasan pribadi ia pun menenggelamkan diri dalam mempelajari ilmu pengetahuan pada umur 18, 19, dan 20. Sepanjang tahun sebelum itu, ia hanya sendirian tinggal di pegunungan, melulu bergurut pada pepohonan dan keheningan gunung. Oleh karena itu, tidak dapat ia menyebutkan suatu aliran khusus atau nama seorang guru. Tapi di masa depan ia berharap akan mempelajari ajaran-ajaran Kiichi Hogen, ahli hakikat delapan gaya Kyoto, dan akan berusaha meniru Yoshio Kakempo yang agung dengan menciptakan gayanya sendiri, yang menurut keputusannya akan dinamakannya gaya Miyamoto. Memang ia memiliki banyak kekurangan, tapi itulah tujuannya, dan untuk itulah ia berhasat bekerja dengan sepenuh hati dan jiwanya. Pesuruh mengakui bahwa semua itu merupakan jawaban yang jujur dan tidak dibuat-buat, tetapi orang itu beraksen kampung dan hampir tiap kata ia ucapkan dengan menggagak. Pesuruh dengan senang hati menirukannya untuk para pendengarnya, dan mereka pun sekali lagi terpingkal-pingkal. Orang itu tentunya sudah sinting. Menyatakan tujuannya menciptakan gaya sendiri benar-benar gila. Untuk memberikan sedikit ajaran kepada orang sombong itu, para siswa menyuruh pesuruh keluar lagi, kali ini dengan pertanyaan apakah tamu itu sudah menunjuk orang untuk mengambil mayatnya sesudah pertandingan. Nanti Musashi memberikan jawaban, kalau kebetulan saya terbunuh, tak ada bedanya, apakah Anda membuang tubuh saya ke gunung Toribe atau melemparkannya ke sungai kamu bersama sampah? Baik untuk yang pertama maupun yang kedua, saya berjanji tak akan menuntut balas. Menurut pesuruh, caranya menjawab kali ini sangat jelas, tidak mengandung kekakuan seperti jawaban-jawaban sebelumnya sesudah ragu-ragu sebentar, akhirnya satu orang berkata, suruh dia masuk itulah awal mulanya, para siswa menyangka mereka akan berhasil menyayat pendatang baru itu sedikit, kemudian melemparkannya keluar. Namun pada pertandingan pertama saja juara perguruan lah yang keluar sebagai pihak yang kalah. Tangannya putus. Hanya sedikit kulit yang masih menghubungkan pergelangan dengan tangan satu demi satu yang lain-lain pun menerima tantangan orang asing itu, dan satu demi satu pula mereka kalah secara memalukan. Beberapa orang luka parah, dan pedang kayu Musashi bergelimang darah. Sesudah kekalahan kesetian kali, para siswa berubah jadi ingin membunuh, kalaupun mereka semua harus terbunuh, tak akan mereka membiarkan orang gila biadab ini pergi dalam keadaan hidup, membawa serta kehormatan perguruan Yoshio Kamusashi sendirilah yang mengakhiri pertumpahan darah itu. Sejak tantangannya diterima, tak ada rasa khawatir padanya tentang jatuhnya korban, tapi ia menyatakan, tak ada gunanya melanjutkan ini sebelum Seijuro kembali, dan ia menolak untuk bertempur lagi. Karena tak ada pilihan lain, atas permintaannya sendiri ia dipersilakan masuk ke sebuah kamar untuk menunggu. Baru pada waktu itulah satu orang tersadar dan memanggil dokter tak lama sesudah dokter pergi, suara-suara yang memekikan nama dua orang yang terluka menyebabkan selusin orang masuk kamar belakang. Mereka mengerumuni kedua samurai itu dengan sikap tak percaya bercampur takjub, wajah mereka kehuang dan napas mereka tidak tetap. Kedua orang itu tewas langkah-langkah kaki bergegas melintas dojo dan masuk ke kamar mati. Para siswa memberikan jalan bagi Seijuro dan Toji. Keduanya pucat, seakan-akan baru saja keluar dari air terjun yang dingin, apa yang terjadi di sini tanya Toji. Apa arti semua ini nada bicaranya gusar seperti biasa seorang samurai yang berlutut dengan wajah tercekam di camping bantal salah seorang kawannya yang mati melontarkan pandangan penuh juduhan kepada Toji, dan katanya, kau yang mesti menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kau yang membawa cuan muda minum-minum. Nap, kali ini kau sudah bertindak terlalu jauh, jaga lidahmu, atau kupotong nanti, ketika cuan kempu masih hidup, tak ada hari lewat tanpa dia ada di dojo, lantas mawara. Cuan muda ingin bersenang-senang sedikit, dan kami pergi ke kabuki. Apa maksudmu bicara demikian di depannya? Kau pikir siapa kau ini apa untuk melihat kabuki saja dia mesti tinggal di luar sepanjang malam? Bisa-bisa cuan kempu bangkit dari kuburnya, cukup teriak Toji sambil menyerang orang itu ketika yang lain-lain campur tangan pula dan mencoba memisahkan serta menenangkan kedua orang itu, satu suara berat karena beban sakit terdengar sedikit mengungguli suara percepcokan itu. Kalau cuan muda sudah kembali, sudah waktunya menghentikan percepcokan. Terserah kepadanya untuk mengembalikan kehormatan perguruan. Ronin itu tidak boleh meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, beberapa di antara yang luka menjerit dan memukul-mukul lantai. Tindakan itu merupakan celaan yang seterang-terangnya terhadap mereka yang belum menghadapi pedang musashi bagi samurai zaman itu, yang terpenting di dunia ini adalah kehormatan. Sebagai golongan, mereka benar-benar saling berlomba mencari jalan untuk mati lebih dulu dalam mempertahankannya. Pemerintah sampai hari-hari terakhir terlampau sibuk dengan perang, hingga tak ada waktu untuk menyusun sistem administrasi yang memadai bagi suatu negeri yang damai, bahkan Kyoto pun hanya diatur dengan seperangkat peraturan yang longgar dan bersifat tambal selam. Toh pentingnya kehormatan pribadi bagi golongan prajurit itu tetap dihargai, baik oleh kaum petani maupun orang-orang kota, dan ini besar artinya dalam menjamin ketenteraman. Pendapat umum mengenai mana tindakan terhormat dan mana yang tidak telah memungkinkan rakyat mengatur diri sendiri, sekalipun hanya dengan undang-undang yang tidak memadai sekalipun tidak terpelajar, orang-orang dari perguruan Yoshioka sama sekali bukan orang-orang rendah yang tak kenal malu. Ketika mereka sadar kembali sesudah menderita guncangan kekalahan itu, hal pertama yang terpikir oleh mereka adalah kehormatan, yaitu kehormatan perguruan, kehormatan guru, kehormatan pribadi mereka sendiri dengan menyingkirkan permusuhan perseorangan, sebagian besar dari mereka berkumpul di sekitar Seijuro, memperbincangkan apa yang harus diperbuat. Sayang sekali, kebetulan hari itu Seijuro sedang kehilangan semangat juangnya. Pada saat itu, ia yang seharusnya berada dalam keadaan prima, justru loyo, lemah, dan kehabisan tenaga, di mana orang itu tanyanya seraya mengikatkan lengan kimononya dengan tali kulit, dia di kamar kecil di samping kamar terima tamu, kata seorang murid sambil menunjuk ke seberang kebun, panggil dia perintah Seijuro. Mulutnya kering karena tegang. Ia pun duduk di tempat guru, sebuah mimbar kecil, dan bersiap-siap menerima salam dari Musashi. Dipilihnya salah satu pedang kayu yang disodorkan para muridnya, dan dipegangnya tegak di samping tiga-empat orang menerima perintah dan mulai meninggalkan tempat, tetapi Toji dan Ryohei menyuruh mereka menanti menyusulah bisik-bisik lama, jauh dari pendengaran Seijuro. Konsultasi diam-diam itu berpusat pada Toji dan murid-murid senior lain perguruan itu. Tak lama kemudian, para anggota keluarga dan beberapa orang lain menggabungkan diri, begitu banyak yang hadir di situ, hingga kerumenan itu terpecah dalam kelompok-kelompok. Meski berlangsung seru, perdebatan dapat diselesaikan dalam waktu cukup singkat sebagian besar tidak hanya memprihatinkan nasib perguruan, melainkan juga menyadari benar kekurangan Seijuro sebagai seorang pejuang, dan mereka pun menyimpulkan bahwa tidak bijaksana membiarkannya menghadapi Musashi satu lawan satu, waktu itu juga dan di tempat itu juga. Dua orang sudah tewas dan beberapa orang terluka. Kalau Seijuro pun menderita kekalahan, krisis yang mengancam perguruan akan berat luar biasa. Itu tindakan yang terlampau risikan kebanyakan orang itu berpendapat, walaupun tidak diucapkan, bahwa jika waktu itu Den Shichiro hadir, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Pada umumnya ada anggapan bahwa ia lebih cocok untuk melanjutkan kerja ayahnya, tapi karena ia anak kedua dan tidak mempunyai tanggung jawab serius, maka ia pun menjadi orang yang berwatak sangat santai. Pagi itu ia sudah meninggalkan rumah dengan teman-temannya ke Issei, dan bahkan tidak merasa perlu berpesan kapan akan pulang Toji mendekati Seijuro, dan katanya, kami sudah mencapai kesimpulan, mendengar laporan yang disampaikan dengan bisikan itu, Seijuro tampak semakin berang, sampai akhirnya ia pun tersengal-sengal dan hampir tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Mengakali dia Toji mencoba meredakan dengan gerakan mata, tapi Seijuro tidak dapat diredakan. Aku tak setuju dengan tindakan seperti itu. Itu pengecut. Bagaimana kalau sampai kedengaran orang bahwa perguruan Yoshioka takut pada seorang prajurit tak dikenal, dan menyembunyikan diri, lalu menyergapnya tenanglah, Toji memohon, tapi Seijuro terus juga membangkang. Maka Toji pun mengungguli suaranya, dan katanya keras, serahkan pada kami. Kami yang akan mengurus, namun Seijuro tak juga bisa menerima. Apa menurutmu aku, Yoshioka Seijuro, akan kalah dengan si Musashi atau siapapun namanya itu? Oh, tidak. Sama sekali tidak begitu, kata Toji berbohong. Cuma kami tak percaya Anda dapat memperoleh kehormatan dengan mengalahkan dia. Kedudukan Anda terlalu tinggi untuk menghadapi gelandangan kurang ajar seperti itu. Lagi pula, tidak ada alasan kenapa orang di luar rumah ini mesti tahu soal itu, bukan? Hanya satu yang penting, yaitu tidak membiarkan dia pergi dalam keadaan hidup, belum selesai mereka beradu pendapat, jumlah orang yang berada di dalam ruangan sudah berkurang lebih dari setengahnya. Diam-diam, seperti kucing, mereka menghilang ke kebun, ke arah pintu belakang dan ke kamar-kamar dalam, dan secara hampir tidak kelihatan menghilang ke kegelapan. Cuan muda, kita tak dapat menangguhkannya lagi, kata Toji tegas, lalu memadamkan lampu. Ia pun melonggarkan pedang dalam sarungnya dan menaikkan lengan kimononya. Seijuo tetap duduk. Sekalipun dalam batas-batas tertentu ia puas karena tidak harus bertempur melawan orang asing itu, namun ia sama sekali tidak merasa senang. Menurut pengertiannya, dengan mengambil langkah itu, berarti para muridnya menilai rendah kemampuannya. Ia pun terkenang bagaimana ia telah mengabaikan latihan sejak meninggalnya ayahnya, dan ini membuatnya sangat sedih rumah itu semakin dingin dan senyap seperti dasar sumur. Karena tak dapat duduk tenang, Seijuro pun bangkit dan berdiri dekat jendela. Lewat pintu-pintu kamar Musashi yang tertutup kertas ia dapat melihat cahaya lampu yang berkelap gelip lembut. Itulah satu-satunya cahaya yang ada di sekitar tempat itu. Banyak juga meta lain mengintip ke arah yang sama. Para penyerang meletakkan pedangnya di tanah di hadapan mereka, menahan nafas dan mendengarkan baik-baik setiap bunyi yang dapat mengungkapkan kepada mereka sedang. Apakah Musashi apapun kekurangan Toji, ia telah memperoleh latihan sebagai seorang samurai. Mati-matian sekarang ia mencoba membayang-bayangkan apa yang mungkin diperbuat Musashi. Dia sama sekali tak dikenal di ibu kota, tapi dia seorang pendekar hebat. Mungkinkah dia sekadar duduk diam di kamar itu? Pengepungan kami cukup hati-hati, tapi dia tentunya merasa bahwa orang banyak sedang mendesaknya sekarang. Setiap orang yang mencoba hidup sebagai prajurit pasti mengetahuinya, kalau tidak, dia sudah mati sekarang, em-em, barangkali dia sudah teridur. Agaknya itulah yang terjadi. Memang sudah lama juga dia menanti, di pihak lain, dia sudah membuktikan dirinya cerdik. Kemungkinan dia sedang berdiri di sana dalam keadaan siap tempur, membiarkan lampu menyala untuk membuat orang-orang ini kehilangan kewaspadaan dan tinggal menanti serangan pertama, mestinya begitu. Betul begitu orang-orang itu menanti dengan gelisah, karena orang yang menjadi sasaran nafsu membunuh mereka juga sama inginnya membantai mereka. Mereka pun bertukar pandang, diam-diam saling menanyakan, siapa yang pertama-tama akan maju menyerbu dan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya Toji yang licik dan persis berada di luar kamar Musashi, berseru, Musashi. Maaf membiarkanmu lama menunggu. Boleh aku bertemu sebentar karena tak ada jawaban, Toji menyimpulkan bahwa Musashi memang sudah siap menanti serangan. Sambil bersumpah tak akan membiarkan Musashi meloloskan diri, Toji pun memberikan isyarat ke kanan dan ke kiri, kemudian menerjang ke arah pintu. Bagian bawah pintu bergeser sekitar dua kaki ke dalam kamar, terlepas dari lekuknya akibat hantaman itu. Mendengar bunyi itu, orang-orang yang seharusnya menyerbu ke dalam kamar secara tak sengaja mundur selangkah. Tapi dalam beberapa detik saja seseorang menyerukan serang, dan semua pintu lain dalam kamar itu pun gemerantang terbuka, di atas ada kamar kosong. Suara-suara yang mencerminkan pulihnya keberanian pun terdengar menggerutu menyatakan tak percaya. Musashi masih duduk di sana sejenak sebelum itu, ketika seseorang membawakan lampu. Lampu masih menyala, bantalan yang tadi didudukinya masih di sana, anglo masih menyala dengan baik, dan masih ada cangkir teh yang belum disentuh. Tapi Musashi tak ada. Satu orang berlari ke beranda, memberitahukan kepada yang lain-lain bahwa Musashi sudah pergi. Dari bawah beranda dan dari tempat-tempat gelap di kebon para murid dan pesuruh pun berkumpul, mengentakkan kaki dengan marah dan memaki-maki orang yang menjaga kamar yang kecil itu. Namun para penjaga tetap menyatakan bahwa Musashi tak mungkin pergi. Ia memang pergi ke kamar kecil kurang dari sejam sebelum itu, tapi segera kembali ke kamarnya lagi. Tak ada jalan baginya untuk pergi tanpa terlihat, apa maksudmu dia tidak kelihatan, seperti angin satu orang bertanya dengan nada mencemoh. Tepat waktu itu satu orang yang selama itu celingukan di kamar kecil berseru, dari sini dia pergi. Lihat, papan-papan lantai ini sudah lepas, belum lama lampu itu tadi dirapikan. Tak mungkin dia sudah pergi jauh kejar dia. Kalau Musashi memang melarikan diri, pasti dalam hatinya ia seorang pengecut. Jalan pikiran ini mengobarkan kembali semangat para pengejarnya yang beberapa lama sebelumnya sudah sangat kehilangan semangat. Baru saja mereka berduyun-duyun keluar dari gerbang depan, belakang, dan samping, satu orang memekik, itu di adekat gerbang belakang, satu sosok melejit keluar dari bayangan, menyeberang jalan, dan masuk lorong gelap di sisi lain. Sosok itu berlari seperti kelinci, melenceng ke satu sisi ketika hampir mencapai dinding di ujung lorong. Dua-tiga orang murid berhasil mengejarnya antara Kuyado dan puing-puing kebakaran Honoji, pengecut mau lari, ia sesudah tindakan bahwa hari ini terdengar bunyi tonjokan dan tendangan keras, juga lolongan menantang. Orang yang terkepung itu memperoleh kembali kekuatannya dan membalik menghadapi para penangkapnya. Dalam sekejap ketiga orang yang menjambat tengkutnya terjerembab ke tanah. Pedang orang itu sudah mau ditebaskan kepada mereka, ketika orang keempat datang berlari dan berseru, tunggu. Salah. Ini bukan orang yang kita kejar, mata haci menurunkan pedangnya, dan orang-orang itu pun berdiri, Hei, kau benar. Bukan Musashi selagi mereka berdiri di sana dengan kebingungan, Toji sampai di tempat kejadian. Sudah kalian tangkap tanyanya, Uh, orang lain bukan orang yang bikin ribut itu, Toji memperhatikan tangkapan itu dengan lebih saksama, dan katanya heran, ini orang yang kalian kejar ya. Kau kenal dia baru tadi siang aku melihatnya di warung Tehyomogi, sementara mereka memandangnya dengan dam dan curiga, mata haci tenang-tenang merapikan rambutnya yang kusut klan meratakan kimononya. Apa dia pemilik Yornogi tidak? Nyonya rumah mengatakan padaku bukan. Rupanya dia cuma semacam benalu, kelihatannya memang mencurigakan. Apa kerjanya di dekat-dekat gerbang ini? Memata-matai tapi Toji sudah mulai bergerak. Kalau kita menghabiskan waktu dengan dayal kita akan kehilangan Musashi. Sekarang kita berpencar saja dan jalan. Paling tidak, kita bisa tahu di mana dia tinggal, terdengar suara-suara mengiakan, dan mereka pun berangkat. Menghadapi Parithonuji, mata haci berdiri diam dengan kepala menunduk, sementara orang-orang itu lewat berlarian. Ketika orang terakhir lewat, ia pun berseru kepadanya orang itu berhenti. Ada apa tanyanya mata haci mendekatinya, dan tanyanya, berapa umur orang yang namanya Musashi itu? Mana aku tahu apa kira-kira seumurku kira-kira begitu. Ya, apa dia dari desa Miyamoto di Provinsi Mimasakaya? Kukira Musashi itu kira-lain untuk membaca dua huruf yang bisa dipakai menuliskan Takezo, kan kenapa kau menanyakan Sernua itu? Apa dia temanmu? Ah, tidak. Aku cuma heran, nah, lain kali apa tidak lebih baik kau jauh-jauh saja dari tempat-tempat yang bukan tempatmu. Kalau tidak, kau bisa mendapat kesulitan besar hari-hari ini, sesudah menyampaikan peringatan itu, orang itu pun lari mata haci lalu berjalan pelan-pelan di samping parit gelap itu, dan sekali-sekali berhenti untuk memandang bintang-bintang. Ia rupanya tidak mempunyai tujuan khusus, pasti dialah itu demikian kesimpulannya. Dia tentunya sudah mengubah namanya menjadi Musashi dan menjadi pemain pedang. Boleh jadi dia lain sekali dengan dahulu, maka disuruhkannya tangannya ke dalam obi, dan mulailah ia menendang-nendang sebuah batu dengan jari sandalnya. Tiap kali menendang, ia pun merasa melihat wajah tak kezor di hadapannya, ini bukan waktu yang tepat, gumamnya. Aku akan malu kepadanya kalau dia melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku cukup punya harga diri dan takkan membiarkan dia memandang rendah kepadaku. Tapi kalau gerombolan Yusyoka itu berhasil mengejarnya, kemungkinan mereka akan membunuhnya. Di mana dia berada kira-kira? Paling tidak, ingin aku memperingatkannya, berhadapan dan mundur sepanjang jalan setapak berbatu yang menuju kuil Kiyomizudra berdiri sederetan rumah kumuh dengan atap papan yang tersusun seperti gigi rusak, demikian tuanya hingga lungut sudah menumbuhi tepi-tepi atapnya. Di bawah sinar matahari siang yang panas, jalan itu semerbak oleh bau ikan asin yang dibakar di atas arang sebuah piring melayang keluar dari pintu. Salah satu gubuk-bobrok itu dan pecah berantakan di jalan. Seorang lelaki umur sekitar 50 tahun, yang agaknya seorang pekerja tangan, menyusul terhuyung keluar. Sekejap kemudian menyusul pula istrinya yang bertelanjang kaki, rambutnya awut-awutan dan payudaranya tergantung-gantung seperti tetek sapi, apakah bilang, orang udik jeritnya serat. Kau pergi meninggalkan istri dan anak kelaparan, lalu datang lagi merangkak seperti cacing dari dalam rumah terdengar suara anak-anak menangis, dan tidak jauh dari situ seekor anjing menggonggong. Perempuan itu akhirnya berhasil mengejar suaminya, menangkap gelung rambutnya, dan mulai memukulinya, sekarang mau pergi kemana kamu, orang sinting tua para tetangga bergegas datang dan mencoba melerai musashi tersenyum ironis dan membalikan badan menuju toko barang tembikar. Beberapa waktu sebelum pecahnya pertengkaran keluarga itu, ia sudah berdiri di luar, mengamati para pembuat tembikar dengan kegairahan kanak-kanaknya. Dua lelaki yang ada di dalam tidak menyadari kehadirannya. Karena match mereka terpaku kepada pekerjaan, mereka seakan-akan sudah menyatu dengan tanah liat itu. Konsentrasi mereka sungguh bulat musashi sebetulnya ingin mencoba bekerja dengan tanah liat itu. Sejak kecil ia menyukai pekerjaan tangan, menurut pendapatnya, paling tidak ia akan dapat membuat mangkuk teh sederhana. Namun justru pada waktu itu salah seorang tukang tembikar yang umurnya hampir 60 tahun mulai membuat mangkuk teh. Melihat betapa cekatan orang itu menggerakkan jari-jarinya klan memainkan kape-nya, Musashi pun sadar bahwa ia terlalu tinggi menilai kemampuannya sendiri. Ternyata diperlukan banyak teknik untuk membuat barang sederhana itu saja, demikian kagumnya hari-hari itu seringkali ia merasa amat kagum pada kerja orang lain. Ia merasa menghargai teknik, seni, bahkan kemampuan melakukan tugas yang sederhana dengan baik, terutama jika itu adalah keterampilan yang tidak dikuasainya di sebuah sudut toko itu, di sebuah meja panjang darurat yang terbuat dari papan pintu tua, berderet-deret piring, slokis seik, klan kendi. Barang-barang itu dijual untuk tanda metu dengan harga 20 atau 30 senin saja kepada orang-orang yang pergi atau datang dari kuil. Sesuatu yang bertentangan sekali dengan kesungguhan para tukang tembikar pada pekerjaan mereka adalah hinadinanya pondok papan mereka. Terpikir oleh Musashi, apakah mereka selalu dapat makan cukup? Hidup ini agaknya tidak semudah kelihatannya memikirkan keterampilan, konsentrasi, dan kesetiaan yang dicurahkan untuk membuat barang-barang semurah itu. Musashi pun merasa jalannya sendiri masih panjang, jika ia ingat bagaimana ia mencapai taraf kesempurnaan dalam seni pedang yang diinginkannya itu. Pikiran itu sungguh pikiran yang menyadarkan, karena dalam tiga minggu terakhir itu ia telah mengunjungi pusat-pusat latihan terkenal lain di Kyoto di samping perguruan Yoshioka, dan sempat bertanya-tanya kepada dirinya apakah ia tidak terlampau kritis terhadap diri sendiri semenjak dikurung di Himeji dulu. Keinginannya semula adalah melihat Kyoto sebagai tempat penuh orang yang telah menguasai seni bela diri. Bukankah kota itu ibu kota kekaisaran dan dahulu menjadi pusat kesogunan Ashikaga, dan sudah lama menjadi tempat berkumpulnya general-general ternama dan prajurit-prajurit legendaris? Namun selama berada di sana, belum pernah ia menemukan satupun pusat latihan yang mengajarkan kepadanya sesuatu yang benar-benar pantas diberi ucapan terima kasih. Sebaliknya, hanya kekecewaan yang diperolehnya di setiap perguruan itu. Sekalipun selalu memenangkan pertandingan, tak dapat ia menetapkan apakah itu disebabkan ia yang bagus atau lawan-lawannya yang jelek. Baik dalam hal yang pertama maupun kedua, kalau para samurai yang dijumpainya itu memang gambaran dari samurai masa kini, berarti negeri itu berada dalam keadaan memprihatinkan tergugah oleh keberhasilannya, ia pun sampai kepada pemikiran untuk merasa bangga akan keahliannya. Tetapi sekarang, ingat akan bahaya puas diri, ia pun merasa bersalah dan patut dihukum. Dalam hati ia merasa sangat hormat kepada orang-orang tua bergelimang tanah liat yang sedang bekerja pada rodanya itu, dan mulailah ia mendaki lareng terjal Kiyomizudra belum lagi jauh, terdengar suara memanggilnya dari bawah. Hei, cuan yang di sana. Ronin maksud Anda? Saya tanya Musashi sambil menoleh melihat pakaian katunnya yang berlapis, kakinya yang telanjang, dan tongkat yang di bawahnya, orang itu adalah pemikul joli. Dari balik jenggotnya ia berkata, cukup sopan untuk orang yang kedudukannya serendah itu, cuan, apa nama cuan Miyamoto ya? Terima kasih. Orang itu pun membalik dan turun ke bukit cawan Musashi melihatnya memasuki rumah yang nampaknya warung teh. Sewaktu melewati daerah itu tadi, ia memang melihat satu rombongan besar kuli dan pemikul joli sedang berdiri di sana-sini di bawah sinar matahari. Tak dapat ia memperkirakan, siapa yang kini telah menyuruh salah seorang dari mereka itu untuk menanyakan namanya, tapi ia mengira, siapapun yang telah menyuruh itu pasti akan segera datang menemuinya. Ia pun berdiri dulu di sana sebentar, tapi karena tak seorang pun muncul, ia kembali mendaki di sepanjang jalan itu. Ia berhenti menjenggot kudil-kudil terkenal, dan di tiap kudil ia membungkukan badan dan mengucapkan dua doa. Doa pertama, lindungilah kakak perempuanku dari bahaya, yang kedua, ujilah Musashi yang hina ini dengan kesulitan. Jadikanlah dia pemain pedang terbesar di negeri ini, atau diayarlah dia mati, sampai di tepi-tebing karang ia jatuhkan topi anyaman yang dipakainya ke tanah dan duduk. Dari situ ia dapat memandang seluruh kota Kyoto. Sementara ia duduk merangkul lutut, bergejolaklah ambisi yang sederhana namun kuat dalam dadanya yang masih muda, Aku ingin menempuh hidup yang berarti. Aku mau menempuhnya, karena aku lahir sebagai manusia. Ia pernah membaca bahwa pada abad 10, dua pemberontak bernama Tairanio Masakado dan Fujiwara No Sumitomo yang sama-sama ambisius telah bergabung dan bersepakat, kalau menang perang, mereka akan membagi Jepang di antara mereka berdua. Sukar memastikan kebenaran cerita itu, tapi Musashi ingat, waktu itu ia berpendapat alangkah bodoh dan tidak realistis sekiranya mereka percaya bisa melaksanakan rencana gila-gilaan semacam itu. Namun sekarang ia merasa hal itu tidak lagi menggelikan. Impian yang dimilikinya lain jenisnya, tapi ada beberapa persamaan. Kalau orang muda tidak dapat menggantungkan cita-cita besar dalam jiwanya, siapa lagi yang dapat? Saat itu Musashi pun membayangkan bagaimana ia dapat menciptakan tempatnya sendiri di dunia ini. Ia berpikir tentang Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi, tentang visi mereka untuk mempersatukan Jepang dan tentang banyak pertempuran yang telah mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu. Tetapi jelas, jalan menuju kebesaran itu kini tidak lagi terletak dalam memenangkan perang. Sekarang rakyat hanya menginginkan perdamaian yang telah begitu lama mereka rindukan. Merenungkan perjuangan panjang yang harus ditempuh Tokugawa Ieyasu dalam mengubah keinginan itu menjadi kenyataan, Musashi pun sadar sekali lagi, betapa susahnya berpegang teguh pada cita-cita, ini zaman baru, pikirnya. Sisa hidupku masih ada di hadapanku. Memang terlambat aku menempuh jalan yang dilalui Nobunaga atau Hideyoshi, tapi masih dapat aku memimpikan dunia yang harus ku taklukan sendiri. Tak seorang pun dapat menghentikanku melakukan itu. Pemikul Jolie tadi pun mempunyai impiannya sendiri, sesaat ia singkirkan gagasan-gagasan itu dari pikirannya dan mencoba meninjau keadaan dirinya secara objektif. Ia memiliki pedang, dan jalan pedang adalah jalan yang telah dipilihnya. Kiranya bagus juga menjadi seorang Hideyoshi atau Ieyasu, tetapi zaman tidak lagi membutuhkan orang-orang dengan bakat seperti mereka. Ieyasu sudah mengatur segala hal, tidak lagi ada keperluan akan perang-perang berdarah. Di Kyoto yang terhampar di bawah sana kehidupan tidak lagi soal untung-untungan bagi Musashi, yang penting sejak sekarang dan untuk seterusnya adalah pedangnya dan masyarakat sekitarnya, juga seni pedang yang dikuasainya dalam hubungan kehadirannya sebagai manusia. Pada saat memperoleh pemahaman mendalam itu, ia pun puas karena telah menemukan hubungan antara seni bela diri dan visinya mengenai kebesaran. Sementara ia duduk tenggelam dalam pemikiran itu, wajah pemikul Joli muncul kembali di bawah tebing karanglah menudingkan tongkat bambunya kepada Musashi, klan serunya, itu dia di sana Musashi memandang ke bawah, ke arah kuli-kuli yang sedang bergerak ke sana kemari sambil berteriak-teriak. Mereka mulai mendaki bukit menuju ke arahnya. Ia pun bangkit, sambil mencoba mengabaikan mereka, ia berjalan terus mendaki bukit. Tetapi tak lama kemudian ia melihat jalannya tercegat. Dengan bergan dengan tangan dan mengacung-acungkan tongkat, sejumlah besar orang telah mengekungnya dari jauh. Ketika ia menoleh, tampak olehnya orang-orang di belakangnya itu berhenti. Seorang dari mereka menyeringai memperlihatkan giginya dan memberitahukan kepada yang lain-lain bahwa Musashi rupanya sedang memperhatikan tanda peringatan atau entah apa titik Musashi yang kini berada di depan tangga Hongando memang sedang menengadah memperhatikan tanda peringatan yang sudah dimakan cuaca, yang tergantung pada blander pintu masuk kuil. Ia merasa gelisah dan bertanya-tanya dalam hati apakah ia sebaiknya menakut-nakuti mereka dengan teriakan perang. Walaupun ia tahu dapat membereskan mereka dengan cepat, tak ada gunanya ribut dengan gerombolan pekerja kasar itu. Lagi pula, barangkali ada kekeliruan. Kalau demikian, lambat atau cepat mereka akan bubar. Ia pun berdiri saja di sana dengan sabar, sambil membaca dan membaca sekali lagi kata-kata pada tanda peringatan itu, kaul sejati, ini dia datang salah seorang kulit berteriak. Mereka pun mulai bicara antara sesamanya dengan suara tertahan-tahan. Kesan Musashi adalah mereka sedang saling merangsang semangat. Pekarangan dalam gerbang barat kuil itu dengan segera penuh orang, dan sekarang para pendepa, peziarah, dan tukang jualan menajamkan metu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Penuh rasa ingin tahu, mereka membentuk kelompok-kelompok di luar lingkaran kuli-kuli yang mengepung Musashi dari arah bukit sanan. Kedengaran nyanyian berirama pengatur langkah oleh orang-orang yang membawa beban. Suara itu makin lama makin dekat, sampai akhirnya dua orang memasuki pekarangan kuil dengan menggendong seorang perempuan tua dan seorang samurai desa yang tampak agak lelah dan punggung pengusungnya Osugi melambaikan tangan dengan gerakan cepat, dan katanya, di sini saja, si pengusung melipat kakinya dan Osugi pun melompat sigap ke tanah sambil mengucapkan terima kasih. Sembari menoleh kepada Paman Gon, ia berkata, kali ini kita takkan membiarkannya lepas, kan pakaian dan sepatu kedua orang itu mengesankan seolah-olah mereka hendak menghabiskan sisa hidupnya dalam perjalanan, mana dia seru Osugi salah seorang kulipi kul menjawab, itu di sana, dan menudin bangga ke arah kulipi Paman Gon membasai gagang pedangnya dengan ludah, dan kedua orang itu pun menerobos lingkaran manusia tersebut, tenang saja, salah seorang kulipi kul mengingatkan. Orangnya tampak tangguh, kata yang lain, pastikan dulu apa Anda sudah betul-betul siap, nasihat yang lain. Sementara para pekerja memberikan dorongan dan dukungan bagi Osugi, para penonton merasa cemas, apa perempuan tua ini betul-betul mau menantang dua loronin itu kelihatannya begitu, tapi dia sudah begitu tua. Malah pengiringnya juga sudah goyah kakinya. Mestinya ada alasan kuat, mengapa mereka mencoba menghadapi orang yang begitu jauh lebih muda, tentulah sekitar permusuhan keluarga liatuh. Dia memarahi lelaki tua itu. Ada memang nenek-nenek tua yang betul-betul gagah berani, seorang kuli berlari datang membawa segayung air untuk Osugi. Sesudah minum seteguk besar, Osugi menyerahkan gayung itu kepada Paman Gon dan berkata tegas kepadanya, sekarang jaga jangan sampai kau bingung, sebab tak ada yang perlu dibingungkan. Takizo itu cuma manusia jerami. Bisa saja dia belajar sedikit kalau memakai pedang, tapi tak mungkin dia belajar banyak. Tenang saja kamu untuk memelopori, ia pun langsung menuju tangga depan Hongando dan duduk di tangga, tak sampai sepuluh langkah dari Musashi. Tanpa memperhatikan Musashi atau orang banyak yang memandangnya, ia mengeluarkan tasbihnya dan memejamkan mata, lalu mulai menggerak-gerakan bibir. Diilami oleh semangat keagamaannya, Paman Gon menangkupkan kedua tangannya dan berbuat demikian pula. Pemandangan itu ternyata agak terlampau melodramatis, dan salah seorang penonton mulai tertawa terkekeh. Seketika itu juga salah seorang kuli memutar badan dan katanya menantang, siapa menganggap ini lucu? Ini bukan bahan tertawaan, orang sinting. Jauh-jauh perempuan tua ini datang dari Mimasaka untuk mencari manusia sampah yang melarikan istri anaknya. Saban hari selalu dia berdoa di kudil ini selama hampir dua bulan, dan akhirnya hari ini orang itu muncul, orang-orang samurai ini lain dengan kita, kata kuli yang lain. Pada umur seperti itu, perempuan tua ini mestinya dapat hidup senang di rumah, bermain dengan cucu-cucunya, tapi tidak, dia malah di sini menggantikan anaknya menuntut balas atas penghinaan terhadap keluarganya. Melulu karena itu saja patutlah dia kita hormati, orang ketiga mengatakan, kita bukan membantu dia karena dia memberi kita uang. Dia punya semangat, sungguh. Sudah tua, tapi tidak takut berkelahi. Menurutku, kita mesti membantunya sedapat-dapatnya. Membantu pihak yang lemah itu benar. Kalau nanti dia kalah, mari kita hadapi sendiri Ronin itu, kau benar. Tapi mari kita lakukan sekarang saja. Tak dapat kita berdiri saja di sini dan membiarkan dia terbunuh, ketika orang banyak mengetahui sebab-sebab Osugi berada di situ, kegairahan pun meningkat. Beberapa penonton mulai mendorong kuli-kuli itu maju Osugi memasukkan tasbih ke dalam kimononya dan keheningan pun mencekam pekarangan kuil. Tak kezoseru Osugi keras, sambil meletakkan tangan kirinya ke pedang pendek di pinggangnya selama itu Musashi hanya berdiri tak bergerak. Bahkan ketika Osugi memanggil namanya pun ia berbuat seolah-olah tidak mendengarnya. Tak gendar oleh hal itu, Paman Gon yang berdiri di samping Osugi memilih saat itu untuk mengambil sikap menyerang, klan sambil mendengarkan kepala ke depan. Ia pun meneriakan tantangan sekali lagi Musashi tidak menjawab. Ia tak dapat menjawab. Betul-betul tak tahu ia bagaimana akan menjawab. Ia ingat peringatan Pakuan di Himeji bahwa ia kemungkinan akan bertemu dengan Osugi. Sebetulnya ingin ia mengabaikan saja perempuan itu sama sekali, tapi ia sangat tersinggung oleh pembicaraan para kuli yang tersebar di tengah orang banyak itu. Lagi pula, sukarlah baginya mengekang kekesalan terhadap rasa benci yang disimpan keluarga Honiden terhadapnya selama ini. Seluruh perkara itu tidak lebih dari soal kecil Miyamoto, suatu salah paham yang dapat dengan mudah dijelaskan, jika saja mata haci ada namun demikian, ia sungguh bingung mengenai apa yang hendak diperbuat di sini, sekarang ini. Bagaimana kita mesti menjawab tantangan seorang perempuan tua yang sudah reyot dan seorang samurai yang sudah kisut wajahnya? Musashi tetap diam memandang, pikirannya serba ragu. Lihat bajingan itu. Dia takut seorang kuli berseru, bersikaplah jantan. Beri kesempatan perempuan ini membunuhmu cemoh yang lain. Tak satu orang pun tidak berada di pihak Osugi. Perempuan itu mengeditkan matu dan menggelengkan kepala, kemudian memandang para pemikul dan mendecap merah. Diam kalian. Kalian cuma saksi. Kalau kami berdua nanti terbunuh, kalian yang mengirim mayat kami kembali ke Miyamoto. Di luar itu aku tak butuh omongan kalian, juga bantuan kalian sambil menarik pedang pendeknya setengah jalan dari sarungnya. Ia pun bergerak beberapa langkah mendekati Musashi. Takezo katanya lagi. Takezo itu selamanya namamu di kampung, jadi kenapa kamu tidak menjawab? Ku dengarkah sudah mengambil nama baru yang bagus Miyamoto Musashi, betul? Tapi bagiku tetap saja kamu tak kezo. Ha, ha, ha leher keriput itu menggetar selagi ia tertawa. Agaknya ia mau membunuh Musashi dengan kata-kata, sebelum pedang dihunus, apakah kau kira dapat mencegahku mencari jejakmu, hanya karena kau mengubah nama? Bodoh sekali. Dewa-dewa di langit sudah memimpinku menemukanmu, dan aku tahu dewa-dewa pasti berbuat begitu. Ayo sekarang berkelahi. Akan kita lihat, apaku bawa kepalamu pulang, atau kau berhasil lagi tetap hidup dengan suaranya yang sudah layu, Paman Gon pun mengeluarkan tantangannya sendiri, sudah empat tahun kau selalu meloloskan diri, dan kami selalu mencarimu selama ini. Sekarang doa kami di Kiyomizudara sudah memasukkanmu dalam genggaman kami. Memang aku sudah tua, tapi tak berakal aku kalah dengan orang macam kamu. Siap-siap saja kau mati sambil menarik pedangnya. Ia pun berteriak kepada Osugi, minggir kau Osugi menoleh kepadanya dengan marah, apa maksudmu, orang sinting tua? Kau sendiri yang menggigil tidak apa. Bodhisattwa kudil ini akan melindungi kita betul, Paman Gon. Dan nenek moyang orang Honiden juga beserta kita. Tak ada yang perlu ditakutkan, Takezo. Maju dan ayo berkelahi apa yang kau tunggu Musashi tidak beranjat. Ia berdiri saja seperti orang bisutuli, memandang dua orang tua itu dan pedang mereka yang sudah terhunus. Osugi berteriak, ada apa, Takezo? Kau takut ia pun maju dengan badan dingiringkan dan siap menyerang, tapi tiba-tiba ia terantuk batu dan jatuh ke depan, mendarat tengkurap hampir di kaki Musashi. Orang banyak terkesiap, dan seseorang menjerit, bisa terbunuh dia cepat selamatkan dia. Tetapi Paman Gon hanya menatap muka Musashi, terlalu takjub, hingga tak dapat bergerak. Kemudian perempuan tua itu mengejutkan semua orang, karena ia menceka lagi pedangnya dan berjalan kembali ke sisi Paman Gon, lalu kembali mengambil sikap menantang. Kenapa kamu, orang udik teriak Osugi? Apa pedang di tanganmu itu cuma hiasan? Apa tak tahu kamu menggunakannya wajah Musashi seperti topeng, tapi akhirnya ia pun berkata dengan suara mengguntur, Aku tak dapat melakukannya, mulailah ia berjalan ke arah mereka, dan Paman Gon dan Osugi pun seketika undur ke sisi masing-masing, ke kemana kamu pergi, tak ke zotak bisa aku menggunakan pedangku, berhenti. Kenapa tidak berhenti dan berkelahi sudah kukatakan. Tak bisa aku ia berjalan terus ke depan, tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia langsung melintasi orang banyak, tanpa sekalipun membelok begitu tersadar kembali, Osugi pun berteriak, dia lari. Jangan biarkan dia lolos orang banyak pun sekarang bergerak mengepung Musashi, tapi ketika mereka kira telah mengimpiknya, ternyata ia tidak lagi di sana. Bukan main bingungnya mereka. Meti mereka menyalah keheranan, tapi kemudian jadi tertegun mereka pun memecah diri menjadi kelompok-kelompok kecil dan terus juga hilir mudik sampai matahari tenggelam, mencari dengan kalutnya di bawah lantai-lantai bangunan kuil dan di tengah hutan untuk menemukan mangsa mereka yang telah lenyap itu. Kemudian, ketika orang pulang lewat lereng bukit-bukit sanan dan cawan yang gelap, seseorang bersumpah telah melihat Musashi melompat, ringan bagai kucing ke atas dinding setinggi hampir 2 meter di gerbang barat dan menghilang tak seorang pun percaya, terutama Osugi dan Paman Gon peri air di sebuah dusun sebelah barat Laut Kiyoto, dentam-dentam berat lalu penumbuk padi menggetarkan bumi. Hujan salah musim menembus atap lalang. Tempat itu semacam tanah tak bertuan yang terletak antara kota dan daerah pertanian. Kemiskinannya demikian syarat, hingga waktu senja asap api dapur hanya mengetul dari beberapa rumah saja. Sebuah topi anyaman tergantung di bawah tepian atap sebuah rumah kecil. Rumah itu bertuliskan huruf-huruf tebal dan kasar, menyatakan rumah itu sebuah penginapan, walau dari jenis yang termurah. Musafir yang berhenti di situ hanya orang-orang melarat yang cuma menyewa lantai. Untuk sewa kasur jerami, mereka harus bayar lagi. Hanya sedikit yang dapat membeli kemewahan itu di dapur yang kotor lantainya, di samping pintu masuk, seorang anak lelaki melongok dengan tangan bertumpu pada tatami kamar sebelah yang lebih tinggi letaknya. Di tengah kamar itu terdapat perapian yang hampir men, Halo, selamat malam. Ada orang di sini ia anak suruhan toko minuman, sebuah tempat kotor lain di jalan itu melihat orangnya, suara anak itu terlalu keras kedengarannya. Umurnya tak lebih dari 10 atau 11 tahun. Rambutnya yang basah oleh hujan dan menjurai menutupi telinga membuat ia tampak tak lebih besar dari peri air dalam lukisan halayal. Pakainya pun sesuai untuk peran itu, kimono yang hanya sampai paha dengan lengan berbentuk tabung, dan seutas tali besar pengganti obi. Lumpur yang memercik tidak mengotori punggung ketika ia berlari dengan bakiaknya, kamu itu, Jos Rupak tua pemilik penginapan dari kamar belakang, ya, Bapak mau menyuruh saya ambil seek tidak hari ini. Tamuku belum kembali. Aku belum butuh, kalau dia kembali, tentunya dia perlu seek. Akan saya bawakan nanti, sejumlah biasanya, kalau dia kembali, nanti aku ambil sendiri, enggan pergi tanpa membawa pesanan, anak itu pun bertanya, apa yang Bapak kerjakan aku lagi nulis surat, akan kukirimkan lewat kuda beban ke kurama besok. Tapi ini sedikit sukar. Dan punggungku pun sakit. Diamlah, jangan ganggu aku, oh, lucu juga. Bapak sudah begitu tua, sampai sudah mulai bungkuk, tapi masih belum bisa menulis cukup. Kalau sampai ku dengar kamu lancang lagi, ku ambilkan pentung kayu api, mau saya tuliskan sok bisa kamu bisa, ucap anak itu sambil masuk kamarlah memandang surat itu dari atas tahu orang tua itu, dan pecahlah tawanya. Bapak mau nulis kentang, ya? Huruf yang Bapak tulis itu artinya tongkat, diam saya akan diam, kalau Bapak suruh. Tapi tulisan Bapak itu salah. Bapak mau mengirim kentang atau tongkat kepada teman-teman Bapak kentang, anak itu pun membaca sedikit lebih lama, kemudian katanya, ah, ini kurang baik. Tak ada yang dapat menduga maksud surat ini, kecuali Bapak sendiri, nah, kalau kamu memang pintar, coba kamu yang tulis, baik. Sekarang katakan apa yang mau Bapak tuliskan, Jotaro duduk dan mengambil kuas, keledai kikuk kamu ucap orang tua itu, kenapa Bapak sebut saya kikuk? Bapak sendiri yang tak bisa menulis sidungmu menetasi kertas, oh, maaf. Tapi Bapak boleh berikan ini pada saya untuk bayarannya, ia membuang ingusnya dengan kertas yang sudah kotor itu. Sekarang, apa yang mau Bapak katakan dengan pegangan kuas yang mantap, anak itu menulis dengan lancarnya apa-apa yang didiktekan orang tua itu, baru saja surat itu selesai ditulis, tamu pulang, dan begitu saja melemparkan karung arang yang baru diambilnya di suatu tempat dan tadi dibawa di atas kepalanya, Musashi berhenti di pintu dan memeras air dari lengan bajunya, dan gerutunya, kukira inilah akhir musim bunga perem, lebih dari 20 hari Musashi berada di situ. Penginapan itu telah terasa seperti rumahnya. Ia memandang keluar, ke arah pohon di dekat gerbang depan. Bunga-bunga mesah muda menyambutnya tiap pagi semenjak ia datang. Daun bunga jatuh berserakan di lumpur ketika masuk dapur, ia heran melihat anak tokose itu duduk akrab dengan pemilik penginapan. Karena ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan, diam-diam ia berdiri di belakang orang tua itu dan mengintip dari atas bahunya Jotaro menengadah ke wajah Musashi, kemudian buru-buru menyembunyikan kuas dan kertas di belakangnya. Tidak boleh memata-mata orang macam itu, keluhnya, lihat, dong, kata Musashi mengganggu. Jangan, kata Jotaro menggeleng. Ayolah tunjukkan, kata Musashi. Asal kakak mau beli shake, oh, jadi itu yang kamu mainkan, ya? Baik, aku beli, lima gelas tidak sebanyak itu yang kubutuhkan, tiga gelas masih kebanyakan, kalau begitu, berapa? Jangan kikir, ah kikir? Kau tahu, aku cuma pemain pedang miskin. Kau kira aku banyak uang buat dihamburkan bala? Saya yang menakarnya sendiri nanti. Saya beri seharga uangmu, tapi janji, kakak mesti mendongengkan beberapa cerita, tawar-menawar berakhir. Jotaro berkecipat dengan riangnya menempuh hujan. Musashi memungut surat itu dan membacanya. Sesaat dua saat kemudian ia menoleh kepada pemilik penginapan, dan tanyanya, betul-betul dia yang menulis ini ya? Mengagumkan, ya? Kelihatannya pintar sekali anak itu, sementara Musashi pergi ke sumur, mandi air dingin dan mengenakan pakaian kering, orang itu menggantungkan kuali di atas api dan mengeluarkan acar serta mangkuk nasi. Musashi kembali dan duduk dekat perapian, apapula kerja bajingan kecil itu gerutu pemilik penginapan. Lama sekali dia ambil seik, berapa umur anak itu sebelas, kalau tak salah. Pernah dikatakannya, terlalu dewasa untuk anak seusianya, bukan MM. Mungkin karena dia bekerja di toko seik ini sejak umur tujuh tahun, di situ dia bertemu dengan segala macam orang kusir kereta, pembuat kertas di ujung jalan sana, para musafir, dan siapa saja. Saya heran, bagaimana dia bisa menulis begitu baik, apa memang baik betul ya, tulisannya memang ada sifat kekanakannya, tapi ada juga apa, ya, namanya semacam sifat terus terang yang menggugah. Sekiranya saya sedang memikirkan seorang pemain pedang, bisa saya katakan tulisan itu memperlihatkan keluasan spiritual. Anak itu nantinya bisa jadi orang, maksud Anda? Maksud saya, menjadi manusia sejati, oh orang tua itu pun mengerutkan kening, mengangkat tutup kuali, dan meneruskan gerutuannya. Belum juga kembali. Saya berani bertaruh, dia lagi ngeluyur sekarang, baru saja ia hendak mengenakan sandal untuk pergi mengambil seik itu sendiri, Jotaro kembali, kemana saja kamu tanyanya pada anak itu. Kau bikin tamuku ini lama menunggu, saya tak bisa apa-apa. Ada pembeli datang ke toko, mabuk sekali. Saya dipegangnya erat-erat, dan ditanyai macam-macam, pertanyaan apa dia tanya tentang Miyamoto Musashi, dan kamu mengoceh, kan tak ada salahnya, kalaupun saya ngoceh. Semua orang di sini tahu apa yang terjadi di Kiyomizudra hari itu. Perempuan sebelah rumah dan anak tukang permis, keduanya ada di kuil hari itu. Mereka lihat sendiri kejadiannya, tak usah lagi kamu bicara itu, kata Musashi, hampir-hampir dengan ada memohon anak yang bermata tajam itu menaksir sikap Musashi, dan tanyanya, boleh saya tinggal di sini sebentar dan bicara dengan kakak dan mulailah ia membasuh kaki dan bersiap-siap masuk kamar perapian. Aku sih boleh saja, kalau majikanmu tidak keberatan, oh, dia tidak butuh saya sekarang, baiklah, akan saya panaskan seik kakak. Saya mahir sekali soal itu, ia memasukkan guci seik ke dalam abu hangat di sekitar api, dan tak lama kemudian ia pun menyatakan sudah siap, cepat, ya kata Musashi dengan nada menghargai, kakak senang seh ya, tapi karena miskin, saya kira kakak tak banyak minum, ya betul, tadinya saya mengira orang yang pintar dalam seni bela diri dapat mengabdi cuan-cuan besar dengan gaji besar. Seorang pengunjung toko pernah bilang pada saya, Sukahara Bokuden selalu berkeliling dengan 70 atau 80 pesuruh, dan mendapat penggantian kuda dan burung elang juga, itu betul, dan saya mendengar prajurit kenamaan, bernama Yagyu, yang mengabdi keluarga Tokugawa, mempunyai pendapatan 50 ribu gantang padi, itu betul juga, kalau begitu, kenapa kakak begitu miskin aku masih belajar, mesti umur berapa dulu, sebelum kakak punya banyak pengikut tak tahu aku, apa akan punya pengikut, kenapa? Apakah kakak kurang pandai kamu sudah dengar apa yang dikatakan orang yang melihatku di kuil? Bagaimana juga kamu menilainya, aku lari waktu itu, itulah yang dikatakan semua orang, kata mereka, sukses hadipenginapan itu, yaitu kakak, orang lemah. Tapi sungguh jengkel saya mendengarkan mereka itu, bibir Jotaro mengatup menjadi garis lurus, ha, ha, kenapa pula kamu risau? Mereka tidak bicara tentang dirimu, yah, tapi saya kasihan pada kakak. Kakak tahu, anak pembuat kertas, anak tukang kaleng, dan beberapa pemuda itu kadang-kadang berkumpul di belakang toko pernis buat latihan main pedang. Kenapa kakak tidak berkelahi dengan salah seorang dari mereka dan mengalahkannya? Baiklah. Kalau itu yang kau kehendaki, akan kulakukan, Musashi merasa sukar menolak apa saja yang diminta anak itu. Sebagian karena ia sendiri dalam banyak hal masih kanak-kanak dalam hatinya, dan karena itu bersimpati kepada Jotaro. Selamanya ia mencari, sebagian besar secara tak sadar, pengganti kasih sayang keluarga yang semenjak kanak-kanak tak pernah dimilikinya, mari kita bicara soal lain saja, katanya. Di mana kamu lahir di Himeji, oh, jadi kamu dari Harima, yah, dan kakak dari Mimasaka, yah? Ada orang mengatakan demikian, betul. Apa kerja ayahmu di Adulu Samurai? Samurai yang betul-betul setia pada kebaikan semula Musashi tampak kaget, tapi baginya jawaban itu telah membuat jelas beberapa persoalan, walaupun sama sekali bukan soal betapa baiknya anak itu menulis. Ia menanyakan nama ayah anak itu, namanya Aoki Tanzaemon. Dulu dia punya gaji 2.500 gantang padi, tapi ketika saya umur 7 tahun, dia tinggalkan kerjanya dan pergi ke Kyoto sebagai Ronin. Sesudah semua uangnya habis, dia tinggalkan saya di toko C itu dan pergi ke kuil untuk menjadi biarawan. Tapi saya tak main tinggal di toko itu. Saya ingin menjadi samurai seperti ayah saya, dan saya ingin belajar main pedang seperti kakak. Apa bukan jalan terbaik menjadi samurai? Ayah anak itu berhenti, kemudian melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menjadi pengikut kakak, keliling negeri, belajar dengan kakak. Apakah kakak tak mau mengajak saya jadi murid selesai mengungkapkan maksudnya itu? Jotaro pun memperlihatkan wajah yang jelas-jelas mencerminkan tekatnya untuk tidak mendapat jawaban tidak. Tentu saja ia tidak tahu bahwa orang tempatnya memohon itu adalah orang yang telah menjadi sebab payahnya mendapat kesulitan bertubi-tubi. Adapun Musashi, ia tak dapat menolak permintaan itu mentah-mentah. Namun yang benar-benar dipikirkannya bukan soal mengatakan ya atau tidak, Melainkan tentang Aoki Tanzaemon dan nasibnya yang tidak beruntung. Dalam hal ini tak bisa tidak ia bersimpati pada orang itu. Jalan samurai memang perjudian tanpa henti, dan seorang samurai harus siap sepanjang waktu untuk membunuh atau dibunuh. Memikirkan contoh perubahan hidup ini, Musashi menjadi sedih dan efek sek yang diminumnya lenyap secara tiba-tiba. Ia merasa kesepian Jotaro mendesak terus. Ketika pemilik penginapan mencoba menyuruhnya meninggalkan Musashi, ia menjawab secara kurang ajar, lalu melipat gandakan usahanya. Di pegangnya pergelangan tangan Musashi rat-rat, kemudian dipeluknya, dan akhirnya ia berurai air mati karena tak melihat jalan lain, Musashi pun berkata, Baiklah, baiklah, cukup. Kau boleh menjadi pengikutku, asal kau pergi dan bicara dulu dengan majikanmu, karena akhirnya terpenuhi keinginannya. Jotaro lari menerap ke toko sek pagi berikutnya. Musashi bangun pagi-pagi, berpakaian, dan berkata kepada pemilik penginapan, Tolong siapkan kotak makan siang untuk saya. Saya senang tinggal di sini beberapa minggu ini, tapi saya pikir saya harus terus pergi kenara sekarang, begitu cepat tanya pemilik penginapan yang tidak mengharapkan tamunya pergi begitu mendadak. Apa karena anak itu terus mendesak Anda? Oh, tidak, bukan salah dia. Saya memang sudah lama bermaksud pergi kenara bertemu dengan pemain-pemain tombak terkenal di Holstein. Saya harap dia tidak terlalu menyulitkan bapak, kalau dia tahu saya sudah pergi, jangan khawatir. Dia masih anak-anak. Dia akan menjerit dan memekik sebentar, kemudian akan melupakannya sama sekali, dan lagi, tak mungkin rasanya tukang seik itu akan mengizinkannya pergi, kata Musashi ketika sudah turun ke jalan badai sudah lewat, seakan-akan tersapu bersih, dan angin sepoi-sepoi mengelus kulit Musashi dengan lembut, berlainan sekali dengan angin ganas sehari sebelumnya sungai Kamonaik, airnya berlumpur. Di salah satu ujung jembatan kayu di jalan Sanjo, samurai memeriksa orang-orang yang datang dan pergi. Ketika Musashi bertanya kenapa ada inspeksi itu, ia mendapat jawaban, karena akan datang kunjungan songgun baru. Barisan depan kaum feudal berpengaruh dan juga feudal-feudal kecil sudah datang. Langkah-langkah sedang diambil untuk menyingkirkan samurai tak bertuhan dan berbahaya keluar kota. Musashi juga seorang ronin, tapi ia sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan ia dibolahkan lewat pengalaman memaksanya memikirkan statusnya sendiri sebagai prajurit tak bertuan yang mengembara, tak terikat ikrar kepada Tokugawa ataupun para saingannya di Osaka. Ketika berangkat ke Sekigahara dan berpihak pada pasukan Osaka melawan kaum Tokugawa, itu soal warisan. Soalnya adalah kesetiaan ayahnya yang tidak pernah berubah semenjak ia mengabdi pada yang dipertuan simen dari Iga. Toyotomi Hideyoshi sudah meninggal dua tahun sebelum pertempuran. Para pendukungnya, yang setia kepada anaknya, membentuk fraksi Osaka. Di Miyamoto, Hideyoshi dianggap pahlawan terbesar. Musashi ingat betapa dahulu ia duduk di dekat perapian, mendengarkan cerita-cerita tentang kegagahan prajurit besar itu semasa ia kanak-kanak. Gambaran ini semakin terbentuk di masa remajanya dan terus merasuk dalam dirinya. Sekarang pun, apabila didesak untuk mengatakan pihak mana yang dipilihnya, barangkali ia akan mengatakan Osaka sejak itu Musashi mulai paham, dan sekarang ia menyadari bahwa tindakan-tindakannya pada umur 17 itu kurang pertimbangan dan tanpa hasil. Untuk orang yang hendak mengabdi kepada tuannya dengan setia, tidaklah cukup hanya dengan melompat pembabi buta ke tengah keributan dan mengacungkan leming. Ia harus melewati jalan panjang menuju maut, kalau seorang samurai mati sambil mengucapkan doa bagi kemenangan tuannya, berarti dia telah melakukan sesuatu yang indah dan bermakna, demikian jalan pikiran Musashi sekarang. Tetapi pada waktu itu ia maupun Matahachi tidak memiliki rasa setia. Yang mereka hausi hanyalah kemasyuran dan kemuliaan, atau lebih tepat lagi, usaha memperoleh penghidupan tanpa pengorbanan sungguh ganjil dulu mereka dapat berpikir seperti itu. Sesudah belajar dari takuan bahwa hidup adalah permata yang harus ditimang-timang, Musashi sadar bahwa waktu itu mereka tidak hanya menyianyikan, bahkan juga tanpa pikir panjang mengorbankan milik mereka yang paling berharga. Secara harafiah mereka mempertaruhkan segala yang dipunyai, dengan harapan akan memperoleh gaji tetap yang tak berarti sebagai samurai. Mernungkan masa lalu itu ia heran, bagaimana mungkin ia bertindak demikian. Tolol Musashi melihat bahwa kini ia sudah mendekati Daigo, bagian selatan kota. Karena keringatnya mengucur, ia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat dari jauh didengarnya suara berseru-seru, Tunggu, tunggu ketika menatap jalan gunung yang curam itu, tampaklah olehnya sosok si peri air kecil Jotaro, yang sedang berlari sekuat-kuatnya. Pandangan mata anak itu menghunjam marah kemete Musashi, kakak bohong seru Jotaro. Kenapa kakak lakukan itu napasnya megap-megap karena berlari dan wajahnya merah. Ia berbicara dengan sikap bermusuhan, meski kelihatan hampir menangis Musashi hampir tertawa melihat pakaiannya. Anak itu membuang pakaian kerja sehari sebelumnya, dan menggantinya dengan kimono biasa. Tapi kimono itu dua kali lebih kecil dari badannya, hingga roknya hampir tak sampai lututnya dan lengannya hanya sampai siku. Pada pinggangnya tergantung pedang kayu yang lebih panjang dari tinggi badannya, dan di punggungnya tergantung topi anyaman sebesar payung selagi masih berseru-seru kepada Musashi. Karena sudah meninggalkannya, ia berurai air mata. Maka Musashi mendekatnya dan berusaha menyenangkan hatinya, tapi anak itu terus juga nelolong. Agaknya karena merasa bahwa di pegunungan tak ada orang, ia dapat melepaskan perasaannya. Akhirnya Musashi berkata, Kau senang berlaku seperti bayi cengeng saya tak peduli Seda Jotaro. Kakak orang dewasa, tapi kakak membohongi saya. Kakak bilang mau menerima saya jadi pengikut, tapi kakak meninggalkan saya. Apa orang dewasa memang suka begitu maafkan aku, kata Musashi. Permintaan maaf yang sederhana ini mengubah tangis. Anak itu menjadi rengekan. Diam sekarang, kata Musashi. Aku tidak bermaksud berbohong padamu, tapi kamu kan masih ada ayah, dan kamu punya majikan. Aku tak bisa membawamu, kecuali kalau majikanmu menyetujui. Ku minta kamu pergi bicara dengannya, bukan? Ku rasa waktu itu dia tak akan setuju, kenapa kakak tidak tunggu sampai mendapat jawabannya, paling tidak itu sebabnya aku minta maaf padamu sekarang. Apa betul kamu membicarakannya dengan dia ya? Jotaro mengendalikan sedu sedannya, kemudian ia tarik dua lembar daun dari sebuah pohon. Dengan daun itu ia membuang ingusnya. Dan apa katanya? Dia bilang saya boleh pergi, lalu dia bilang, tak ada prajurit terhormat atau perguruan yang mau menerima anak seperti saya. Tapi karena samurai di penginapan itu orang lemah, tentunya dia orang yang tepat untuk saya. Katanya, barangkali saja kakak dapat memakai saya untuk membawakan barang, dan dia memberi saya pedang kayu ini sebagai hadiah perpisahan. Musashi tersenyum mendengar jalan pikiran orang itu. Sudah itu, kata anak itu melanjutkan, saya pergi ke penginapan. Orang tua itu tak ada, jadi saya pinjam saja topinya dari sangkutannya di bawah pinggiran atap, tapi itu kan papan nama tempat itu. Di situ tertulis penginapan, ah, biar saja. Saya butuh topi, siapa tahu hujan, jelaslah dari sikap Jotaro bahwa segala janji dan sumpah yang diperlukan telah dilaksanakan. Sekarang ia menjadi murid Musashi. Merasakan hal ini, Musashi terpaksa menerima kenyataan bahwa ia kurang lebih sudah terikat pada anak itu. Tapi terpikir juga olehnya bahwa ini semua demi kebaikan. Memang, ketika ia merenungkan peranannya sendiri dalam peristiwa hilangnya status Tan Zhaemon, ia menyimpulkan bahwa barangkali ia mesti berterima kasih atas kesempatan yang diperolehnya untuk membentuk masa depan anak ini. Itulah agaknya yang harus dilakukannya sesudah tenang dan tenteram, Jotaro tiba-tiba ingat akan sesuatu dan merogoh kimononya. Saya hampir lupa. Ada sesuatu untuk kakak. Ini dia, ia mengeluarkan sepucuk surat memandang surat itu dengan rasa ingin tahu. Musashi bertanya, di mana kamu mendapatkannya kakak ingat? Tadi malam saya bilang ada seorang ronin minum di toko, dan mengajukan banyak pertanyaan, ya, waktu saya pulang, dia masih ada di sana. Dia terus juga bertanya tentang kakak. Dia tukang minum juga satu botol penuh seik di minumnya sendiri. Kemudian dia yang menulis surat ini dan minta saya memberikannya pada kakak, Musashi menelengkan kepala keheranan, lalu membuka meterai surat tersebut. Mula-mula ia melihat bagian bawahnya, dan taulah ia bahwa surat itu dari mata haci yang memang dalam keadaan mabuk. Huruf-hurufnya pun tampak agak mabuk. Membaca gulungan itu, Musashi tercengkeram nostalgia dan kesedihan menjadi satu. Tidak saja karena tulisan itu kalut, tapi juga karena pesan yang disampaikannya pun melantur dan tidak pasti sejak meninggalkanmu di Gunung Ibuki, aku tak lupa desa kita. Dan tak lupa aku pada teman lamaku. Kebetulan ku dengar namamu di perguruan Yoshioka. Waktu itu aku bingung dan tak bisa memutuskan, apa aku harus menjumpaimu. Sekarang aku di toko seik. Aku banyak minum sampai di situ maknanya cukup jelas, tapi mulai dari situ surat itu sukar diikuti. Maksudnya semenjak berpisah denganmu, aku terkurung dalam sangkar nafsu, dan kemalasan memakan tulangku. Lima tahun lamanya aku menghabiskan waktu dalam keadaan setengah sadar, tanpa melakukan sesuatu. Di ibu kota, kau sekarang terkenal sebagai pemain pedang. Aku minum untukmu. Beberapa orang mengatakan Musashi pengecut, bisanya cuma lari. Beberapa lagi bilang kau pemain pedang yang tak ada tandingannya. Tak peduli aku mana yang benar. Aku cuma senang bahwa pedangmu sudah bikin orang ibu kota bicara tentangmu. Kau cakap. Kau mesti bisa menempuh jalanmu lewat pedang. Tapi kalau aku menoleh ke belakang, aku heran dengan diriku, seperti sekarang ini. Aku memang orang sinting. Bagaimana mungkin orang sial macam aku ini bertemu dengan teman bijaksana seperti kamu tanpa mati karena malu tapi nanti dulu. Hidup ini panjang, dan terlalu dini sekarang untuk dikatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tak ingin bertemu denganmu sekarang, tapi akan tiba waktunya, aku mau bertemu. Aku berdoa untuk kesehatanmu. Kemudian menyusul tambahan yang ditulis cepat bagai cakar ayam, yang isinya panjang lebar, memberitakan kepadanya bahwa perguruan Yoshioka memandang sangat serius kejadian yang baru lalu itu, dan bahwa mereka sedang mencarinya kemana-mana, karena itu ia mesti hati-hati dengan tindakannya. Tambahan itu berakhir dengan, kau tak boleh mati sekarang, karena kau baru mulai menciptakan nama. Kalau nanti aku pun sudah melakukan sesuatu untuk diriku, ingin aku bertemu denganmu dan bicara tentang masa lalu. Jagalah dirimu, tetaplah hidup, supaya kau bisa mengilami diriku tidak sangsi lagi mata haci punya maksud baik, tapi ada sesuatu yang tak beres dengan sikapnya. Kenapa ia mesti menyanjung Musashi sedemikian rupa dan berikutnya bicara sedemikian rupa tentang kegagalan-kegagalan sendiri? Yah, Musashi heran, apa tak bisa dia sekadar menulis bahwa sudah lama waktu berlalu, dan kenapa kita tidak bertemu dan ngobrol sepuasnya Joe? Apakah kau menanyakan alamat orang ini tidak? Apa dia sering datang ke sana tidak? Ini yang pertama kali terpikir oleh Musashi bahwa kalau ia tahu di mana mata haci tinggal, pasti ia akan kembali ke Kyoto sekarang juga untuk bertemu dengannya. Ingin ia bicara dengan kawan masa kecilnya itu, mencoba menyadarkannya, membangkitkan kembali semangat yang pernah dimilikinya. Karena ia masih menganggap mata haci sebagai temannya, ingin ia menariknya keluar dari suasana hatinya yang sekarang, yang jelas cenderung menghancurkan diri sendiri. Tentu saja ia juga ingin mata haci menjelaskan kepada ibunya betapa salah perbuatan ibunya itu. Kedua orang itu berjalan terus dalam diam. Mereka menuruni gunung Daegu. Persimpangan Rokujizo sudah tampak di bawah mereka mendadak Musashi menoleh kepada anak itu. Kelan katanya, Joe, aku mau minta tolong, apa menyampaikan pesanku, kemana Kyoto, itu berarti balik kanan dan kembali ke tempat yang baru saja saya tinggalkan, betul. Aku ingin kamu menyampaikan suratku kepada perguruan Yoshioka di jalan si Joe, dengan kecewa Jotaro menendang batu dengan jari kakinya, tak mau, ia tanya Musashi sambil menatap anak itu Jotaro menggelengkan kepala tak menentu. Saya tidak keberatan, tapi apakah kakak menyuruh saya ini buat menyingkirkan saya kecurigaan anak itu membuat Musashi merasa bersalah, karena bukankah ia sendiri yang telah menghilangkan kepercayaan itu pada orang dewasa? Tidak katanya tegas. Seorang samurai tidak berbohong. Maafkan aku atas kejadian pagi tadi. Itu cuma kesalahan, baik, saya pergi, mereka masuk warung teh di persimpangan yang dikenal dengan nama Rokuamida, memesan teh, dan makan siang. Kemudian Musashi menulis surat yang dialamatkan kepada Yoshioka Seijuro, saya mendapat kabar bahwa Anda dan murid-murid Anda sedang mencari saya. Sekarang saya berada di Jalan Raya Yamato, karena saya bermaksud mengadakan perjalanan keliling di kawasan Iga dan Ise sekitar setahun lamanya untuk melanjutkan pelajaran saya dalam ilmu pedang. Saya tak ingin mengubah rencana waktu ini, tapi karena saya sama kecewanya dengan Anda berhubung tidak dapat bertemu dengan Anda selama kunjungan saya ke perguruan Anda, maka ingin saya memberitahukan bahwa saya pasti akan kembali ke Ibu Ketat pada bulan pertama atau kedua tahun depan. Dari sekarang sampai waktu itu saya berharap akan dapat memperbaiki teknik saya sebaik-baiknya. Saya percaya Anda sendiri tak akan mengabaikan latihan Anda. Akan merupakan I besar jika perguruan Yoshioka Kempo yang sedang mekar itu harus menderita kekalahan kedua seperti kekalahan di waktu lalu. Sebagai penutup, saya sampaikan harapan penuh hormat agar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat simen Miyamoto Musashi Masana. Surat itu memang sopan, namun jelas nampak keyakinan Musashi pada diri sendiri. Sesudah mengubah alamat surat itu agar tidak hanya mencakup seijuruh saja, melainkan juga semua murid di sekolah itu, ia letakkan kuasnya dan ia serahkan surat itu kepada Jotaro, apa bisa saya masukkan saja surat ini di perguruan itu, lalu pergi tanya anak itu, tidak. Kamu mesti menyapa dulu di pintu depan, lalu menyerahkan surat itu langsung kepada pembantu di sana. Baik, ada hal lain lagi yang harus kamu lakukan, tapi barangkali agak sukar, apa-apakah kamu dapat menemukan orang yang memberikan surat padamu itu? Namanya Honiden Matahachi. Dia teman lamaku, oh, itu sama sekali tidak sukar, betul? Bagaimana caramu ah, saya tanyakan saja di semua toko minuman, Musashi tertawa. Boleh juga pikiranmu itu. Tapi menurut surat Matahachi itu, dia kenal orang di perguruan Yoshioka. Aku pikir lebih cepat kalau tanya tentang dia di sana, apa yang harus saya lakukan kalau sudah menemukan aku ingin kamu menyampaikan pesan. Katakan padanya, dari hari pertama sampai hari ketujuh tahun baru nanti, tiap pagi aku akan ke jembatan besar di Jalan Gojo menantikan dia. Suruh dia datang menemuiku pada salah satu hari itu, cuma itu ya, tapi sampaikan juga kepadanya bahwa aku ingin sekali bertemu dengannya, baik, saya mengerti. Lalu kakak ada di mana, kalau saya kembali nanti kuterangkan sekarang. Kalau nanti aku sampai Nara, akan kuatur supaya kamu dapat mengetahui tempatku dengan bertanya di Hozoin. Hozoin adalah kuil terkenal karena permainan lembingnya, sungguh ha, ha. Kamu masih curiga, ya? Jangan khawatir. Kalau aku tidak memenuhi janjiku kali ini, boleh kamu memotong kepalaku. Musashi masih juga tertawa ketika meninggalkan warung Tehla berangkat menuju Nara, sedangkan Jotaro ke arah yang berlawanan, ke arah Kyoto di persimpangan jalan itu bercampur aduk orang banyak yang mengenakan topi anyaman, burung layang-layang, dan kuda-kuda meringkit. Sementara melintasi gerombolan orang banyak itu, Jotaro menoleh ke belakang dan melihat Musashi masih berdiri di tempat semula dan memperhatikannya. Mereka tersenyum dari jauh sebagai tanda perpisahan, lalu masing-masing menempuh jalannya sendiri.